Ling Han menggabungkan dua alam. Kecepatannya sangat cepat. Dalam dekade yang singkat, dia telah menyatukan galaksi. Tetapi dalam hal perluasan alam kuno, ini hanyalah awal yang dapat diabaikan. Dia membenamkan dirinya ke dalam, dan pencerahan tanpa batas muncul di dalam dirinya. Alam kuno sebenarnya adalah bagian dari alam surgawi. Menggunakan dirinya sebagai inti, dan menggabungkan kedua alam itu setara dengan menjadi penguasa alam untuk kedua kalinya. Di tengah perubahan itu, dia melihat sekilas perubahan di langit dan bumi dan gelombang energi unik itu. Bahkan yang mulia surgawi tidak dapat menghancurkan alam ini. Tidak peduli seberapa besar kehancurannya, di bawah energi unik ini, ia masih akan membangun kembali dirinya sendiri, dan memelihara kehidupan baru. Kecuali alam surgawi itu sendiri hancur, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan tempat ini. Waktu primordial mengalir di tubuh Ling Han. Alam kuno telah ada selama alam surgawi, tetapi Ling Han tidak mungkin masuk ke dalam inti alam surgawi. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, dan itu terlalu melelahkan bahkan untuk yang mulia surgawi. Dan keadaan saat ini istimewa. Tiga yang mulia surgawi telah membagi alam kuno, memberi Ling Han kesempatan untuk menggabungkan dua alam menjadi satu. Ini dipaksakan oleh keadaan, dan langit dan bumi juga memiliki kecenderungan itu. Jika tidak, medan perang dua dunia tidak akan muncul. Ini adalah keinginan Naluria untuk melebur kembali menjadi satu. Dengan demikian, langit dan bumi tidak dapat menolak tawaran baik Ling Han. Ini menguntungkan Ling Han, sesuatu yang tidak dapat dihancurkan, abadi, berkecamuk dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk belajar dan belajar. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh alam surgawi, dan unik. Bahkan alam kuno memiliki sedikit bekas yang tertinggal, dan Ling Han terus-menerus menggenggamnya, mengubahnya menjadi pemahamannya sendiri. Dia sangat gembira. Kesempatan besar semacam ini terlalu langka. Itu setara dengan tiga yang mulia surgawi yang memberkatinya dengan keberuntungan secara bersamaan berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mendapatkannya. Dia melupakan segalanya, dan membenamkan dirinya dalam jenis pencerahan ini. Dia terus menggabungkan dua alam untuk mendapatkan lebih banyak materi kuno itu. Seratus tahun, seribu tahun, waktu berlalu dengan cepat. Ling Han lupa waktu. Sebenarnya, dia tidak menginginkan apapun selain agar ini tidak pernah berakhir. Disponsori oleh news paper lihat selengkapnya. Semakin banyak orang yang telah mendengar berita itu datang. Semua orang bisa merasakan perubahan di langit dan bumi. Kedua alam itu menyatu, dan kemudian, hanya akan ada satu. Langit dan bumi dari alam abadi tidak lagi menargetkan makhluk dari Neterward, dan langit dan bumi dari Neterward adalah sama. Tidak, 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 alam abadi dan Neterward tidak ada lagi. Hanya ada satu alam-alam kuno. Tuan, 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 semua orang berlutut dengan penuh hormat. Mereka bisa merasakan bahwa langit dan bumi yang bisa mereka sentuh lebih lengkap, dan ada kemungkinan mereka bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menggabungkan kedua alam ini menjadi satu, kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan. Disponsori oleh Ferizon lihat selengkapnya. Ini secara alami memenuhi semua orang dengan rasa hormat, dan semua orang dapat melihat manfaat dari ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa sangat berterima kasih kepada Ling Han. Namun, sekarang, tidak ada yang bisa melihat sosok asli Ling Han lagi. Dia diselimuti zat yang sangat kuno, terkubur jauh di dalam. Tetap saja, dia masih mempertahankan bentuk samar seorang pria yang duduk dalam posisi bersilah, tetapi sosoknya menjadi lebih besar dan lebih besar. Ini karena Ling Han secara bertahap mengekstraksi lebih banyak bahan kuno ini. Beberapa ribu tahun kemudian, ini telah menjadi tempat suci. Di planet yang tahu seberapa jauh, masih akan ada orang yang datang ke sini untuk berkunjung, dan sujud syukur kepada Ling Han. Tetapi ada juga beberapa yang tidak mempercayai legenda, dan berpikir bahwa harta alam benar-benar muncul di sini, dan dengan demikian bergerak. Tapi itu tidak mungkin bagi mereka untuk mendekat, karena mereka akan langsung meledak menjadi debu. Seiring bertambahnya jumlah kasus seperti itu, tentu saja, tidak ada yang berani mencoba. Mereka semua patuh beribadah dari pinggir lapangan. 10 ribu tahun, 30 ribu tahun, 100 ribu tahun, 1 juta tahun. Ling Han tiba-tiba terbangun dari keadaan tercerahkannya karena kedua alam itu benar-benar menyatu. Di masa depan, tidak akan ada lagi alam abadi atau netherworld, hanya alam kuno. Itu berakhir begitu saja. Disponsori oleh Etra dilihat selengkapnya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Dia belum merasa cukup. Dia memiliki perasaan bahwa tanda kekuatan unik dari alam surgawi telah ditanam di tubuhnya. Bahkan jika dia pergi ke dimensi transcendent, selama dia telah mencapai tingkat Raja Surgawi Surga ke-9, dia masih bisa berkultivasi ke tingkat yang mulia surgawi melalui tanda ini. Dan dimensi transcendent juga akan memiliki kekuatan unik ini. Jika Ling Han dapat menggabungkan kedua kekuatan ini menjadi satu, lalu seberapa kuat dia sebagai yang mulia surgawi tingkat pertama. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mencapai ketinggian yang mulia surgawi tingkat kedua, apakah dia bahkan dapat menyapu semua yang mulia surgawi tingkat pertama lainnya? Syukurlah dia baru saja menggabungkan dua alam sekarang. Jika dia melakukan ini ketika dia hanya berada di tingkat kejadian, dia pasti akan menyianyikan kesempatan besar ini. Hah! Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa tingkat kultivasinya benar-benar telah mencapai tahap puncak surga kedua tanpa sepengetahuannya. Ada terlalu banyak pencerahan dan penghargaan yang diperoleh dari menggabungkan kedua alam. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ini setara dengan tiga yang mulia surgawi yang membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya bagaimana mungkin tingkat kultivasinya tidak berkembang pesat selama lebih dari satu juta tahun. Disponsori oleh Expedia lihat selengkapnya. Namun, mengapa tidak ada kesengsaraan surgawi? Mungkinkah ini karena dia membantu langit dan bumi, jadi langit dan bumi dengan sengaja memberinya hak istimewa? N. Perasaan yang aneh. Dia telah menerobos, tetapi sebenarnya tidak ada kesengsaraan surgawi. Kuang. Perubahan mendadak terjadi di langit dan bumi. Aroma tanpa batas turun, menyelimuti Ling Han. Tingkat budidaya Ling Han langsung mulai meningkat. Pencerahan tanpa batas muncul di benaknya, Dao Agung terwujud. Benih surgawi telah lama tumbuh menjadi pohon raksasa, dan bunga surgawi telah mekar di atasnya. Kemudian, dengan cepat layu, menghasilkan satu buah. Transformasi ketiga dari benih surgawi. Dia akan menjadi raja surgawi surga ketiga. Ini, Ling Han terkejut. Langit dan bumi benar-benar menganugerahkan keberuntungan besar padanya. Perbuatan baik apa yang telah dia lakukan bukankah Heaven Bond mengatakan bahwa dia adalah anak yang tidak berbakti. Realisasi langsung muncul pada Ling Han. Dia telah menyatukan dua alam, dan ini adalah kontribusi besar bagi langit dan bumi. Selanjutnya, langit dan bumi tidak berperasaan, dan paling adil. Karena dia telah berkontribusi, tentu saja harus ada hadiah. Di bawah keberuntungan yang dibawa oleh langit dan bumi, dia maju ke surga ketiga tanpa ragu. Benih surgawi berubah dengan liar. Pohon surgawi telah menghasilkan buah, dan buah itu jatuh, segera bertunas, tumbuh, dan kembali lagi menjadi pohon surgawi. Tentu saja, itu hanya pohon kecil. Itu tidak bisa dihindari. Meskipun manfaat menggabungkan alam kuno kembali menjadi satu sangat besar, alam kuno hanyalah anak perusahaan dari alam surgawi, dan memiliki kekuatan yang terbatas. Mampu mendorong Linghan ke surga ketiga masih karena dia sebelumnya telah mencapai tahap puncak surga kedua, jadi dia hanya membutuhkan satu dorongan untuk mengirimnya ke surga ketiga. Kuang? Kali ini, langit dan bumi tidak lagi membengkokkan hukum untuknya. Awan petir berkumpul rapat di langit, dan kesengsaraan surgawi sudah ada di sini. Kesengsaraan surgawi ini sangat menakutkan. Tidak ada sedikitpun pelemahan. Faktanya, itu telah mencapai tingkat-tingkat Raja Surgawi surga keempat dalam kecakapan pertempuran. Linghan tidak berani ceroboh. Dia buru-buru melepaskan tingkat kultifasinya. Boom! Aura tingkat Raja Surgawi melonjak keluar, langsung menyebar ke seluruh alam kuno. Pertama, ini karena dia terlalu kuat, dan kedua, dia telah menggabungkan alam kuno menjadi satu, dan tidak dapat dihindari bahwa dia juga meninggalkan sepotong tandanya sendiri di dalam, seperti alat yang berharga. Dengan demikian, transmisi tekadnya juga sangat cepat. Aura tingkat Raja Surgawi menyembur keluar. Ini adalah kekuatan yang tak terkalahkan di alam kuno. Faktanya, tidak ada yang layak bahkan untuk melihat kekuatan semacam ini. Seketika, semua orang berlutut, gemetar liar. Boom! Sebuah lubang hitam besar muncul, menelan linghan seluruhnya, dan awan kesusahan yang memenuhi langit juga menghilang seketika tanpa jejak. Linghan terlalu kuat, dan tidak bisa diakomodasi di ranah ini. Dia harus pergi. Jika tidak, itu akan menjadi alam kuno yang akan menghancurkannya sampai mati, atau dia akan menghancurkan alam kuno menjadi berkeping-keping. Oleh karena itu, dia pergi. Linghan melintasi penghalang alam. Selama kekuatan seseorang mencapai tahap puncak genesis tier, mereka akan layak menerobos penghalang alam ini, dan masuk ke alam surgawi, dan Linghan sudah menjadi Raja Surgawi Surga ketiga sekarang. Seberapa kuat kekuatan pertempurannya secara alami, dia dengan mudah menembus langsung ke alam surgawi. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Dia muncul di hutan, udara yang akrab menyerangnya, dan dia tahu bahwa dia telah kembali ke alam surgawi. Kuang, Guntur menggelegar dengan mengkhawatirkan. Kesengsaraan surgawi terasa panas di ekornya. Linghan tertawa keras. Ayo, biarkan aku melihat level kekuatanku yang telah dicapai. Boom! Kesengsaraan surgawi turun, berubah menjadi pedang besar dan berat yang berkobar dengan kilat, menyerang Linghan. Linghan tertawa keras, dan memadatkan kekuatan regulasi untuk memenuhi serangan ini. Boom! Tinjunya meledak dengan cahaya yang menyilaukan dunia saat dia menghadapi kesengsaraan surgawi secara langsung. Kekuatan kesengsaraan surgawi memang telah mencapai surga keempat, tetapi kecakapan pertempuran Linghan bahkan lebih kuat. Kecakapan pertempurannya tepat di atas panggung tengah surga keempat, melonjak dekat dengan surga kelima. Benih surgawi dengan cepat tumbuh, dan jatuh tempo untuk ketiga kalinya. Tiga pola surgawi emas dapat dilihat dengan jelas pada benih surgawi, dua di antaranya sangat dalam, sedangkan yang ketiga sangat ringan-sangat ringan sehingga praktis tidak terlihat, tetapi saat ini semakin dalam. Ketika kesusahan surgawi tiba, ini adalah waktu peningkatan tercepat. Kekuatan langit dan bumi secara alami adalah kekuatan paling mendasar, dan paling bermanfaat dalam hal peraturan yang matang. Dengan Linghan meledak dengan tangisan pertempuran tanpa akhir, tinjunya menari seperti angin saat dia menunjukkan sedikitpun ketakutan dalam menghadapi kesusahan surgawi. Dengan beberapa serangan, dia menghancurkan kesengsaraan. Ini adalah penindasan kekuatan sepihak. Kesengsaraan surgawi sudah cukup kuat, dan Linghan jelas mengalami kesengsaraan surgawi surga ketiga, tetapi apa yang turun adalah di surga keempat. Namun, Linghan bahkan lebih aneh. Kecakapan pertempurannya berada di atas panggung tengah surga keempat, maju menuju surga kelima. Dia merangsang benih surgawi di tubuhnya untuk tumbuh dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah kesempatan langka. Sebenarnya, tingkat kultivasinya benar-benar meningkat terlalu cepat. Sepertinya dia tiba-tiba melonjak dari surga pertama ke surga ketiga dalam sekejap mata. Pasti akan ada faktor ketidakstabilan di tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, ia berencana untuk menstabilkan dan memperkuat fondasi dan tingkat kultivasinya setelah menerobos waktu ini. Setengah hari waktu segera berlalu, Linghan berdiri kokoh, sedikit senyum melengkungkan sudut bibirnya. Tingkat kultivasinya saat ini telah berhenti pada tahap awal surga ketiga, dan sepertinya dia telah berjalan setengah jalan. Ini sudah sangat mengesankan. Di mana ini, Linghan merasakan kepadatan ki spiritual. Perbedaan antara alam surgawi barat dan alam surgawi timur cukup lebar. Disponsori oleh Ungu Lihat selengkapnya, alam surgawi barat, dia segera menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian, dengan sebuah gerakan, dia terbang menuju lautan tanpa batas. Dia akan melakukan perjalanan ke timur, dan kembali ke alam surgawi timur untuk menemukan orang tuanya. Dia percaya bahwa jika permaisuri dan yang lainnya masih berada di alam surgawi timur, mereka pasti akan menunggunya di sana. Dan jika mereka sudah meninggalkan alam surgawi, mereka pasti akan meninggalkan pesan untuknya di sana. Dengan betapa hebatnya kecepatan raja surgawi, terutama untuk Linghan, raja surgawi semacam ini yang mahir dalam peraturan ruang angkasa, dia telah tiba di pantai dalam waktu sekitar setengah bulan. Di masa lalu, lautan ini sangat berbahaya baginya, tetapi saat ini dia menganggap ini sebagai perjalanan yang mulus. Selama dia tidak menemukan binatang besar dari tingkat raja surgawi surga ke-7 dan di atasnya, dia bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Dia mulai menyeberangi lautan, tidak perlu baginya untuk khawatir jika dia akan menerobos masuk ke sarang beberapa binatang laut yang kuat. Dia hanya maju di jalan lurus. Beberapa binatang laut bahkan tidak menyadari bahwa dia telah melewati mereka, dan mereka yang melakukannya sama sekali tidak mampu menandinginya. Mereka hanya bisa gemetar ketakutan, dan merasa bersyukur bahwa Linghan tidak menyerang mereka. Disponsori oleh Feeding America Seymour. Namun, tidak semua makhluk laut akan bertindak sama. Ketika Linghan melewati sebuah pulau, seekor rok emas melesat ke langit, dan mengejarnya. Rok hebat ini mahir dalam regulasi luar angkasa. Dengan kepakan sayapnya, ia telah melemparkan jarak tak terbatas di belakangnya. Ceritan nyaring terdengar dari paruhnya, gelombang suara bergema, dan memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Linghan awalnya tidak punya rencana untuk menimbulkan masalah, tetapi setelah dia mengelak beberapa kali, rok yang hebat ini masih tidak mau membiarkannya pergi. Tanpa sadar, Linghan juga marah, dan berdiri diam. Mati, ketika rok agung bersayap emas meledakkan indera ilahinya ke arah Linghan, sosoknya juga turun tajam, cakarnya mengarah lurus ke Linghan. Seolah-olah mereka ditempa dari logam ilahi, dan dapat dengan mudah mengobrak abrik tubuh Raja Surgawi tingkat rendah. Itu adalah keberadaan surga keempat. Linghan punuk, dan menarik pedang iblis ilahi, yang diturunkan tajam dalam tebasan. Uh, disponsori oleh Landing Tree Seymour. Darah menyembur dan menyembur dari rok besar bersayap emas. Cakarnya telah dipotong paksa. Itu memucat karena terkejut, dan baru sekarang dia tahu bahwa toleransi Linghan terhadapnya bukan karena dia kalah, tetapi karena dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Itu buru-buru mengepakkan sayapnya, ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Linghan bisa membiarkannya pergi sekarang karena dia dipaksa untuk melawan. Dia melanjutkan dengan serangan pedang lainnya. Uh, air mancur darah lainnya menyembur keluar, dan rok agung bersayap emas langsung jatuh dari langit. Namun, itu tidak jatuh terlalu jauh ketika Linghan mengulurkan tangan dan memegangnya, menyimpannya di dalam alat dewa tata ruangnya. Dengan kekuatannya saat ini, itu hanya masalah satu pemikiran baginya untuk membuat alat dewa tata ruang. Binatang terbang sangat lezat sejak awal, terlebih lagi ketika ini adalah Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkan semua dagingnya sia-sia? Langit dan bumi berduka, hujan darah tanpa batas menghujani, juga menakuti binatang-binatang besar di daerah laut ini untuk bergegas-bergegas ke kedalaman laut besar karena mereka takut Linghan akan memulai pembantaian. Linghan tersenyum tipis, dan melanjutkan perjalanannya. Lagipula, Raja Surgawi tidak begitu umum. Meskipun ada banyak Raja Surgawi di lautan tanpa batas, yang terakhir itu sendiri sangat besar. Seberapa tinggi kemungkinan Linghan kebetulan melewati sarang binatang tingkat Raja Surgawi yang hebat. Disponsori oleh Walmart terlihat selengkapnya. Sebulan kemudian, dia telah menyeberangi lautan tanpa batas, dan menginjakan kaki di tanah alam Surgawi Timur. Dia melihat arah sedikit, dan kemudian terus maju. Delapan hari kemudian, dia tiba di tempat orang tuanya berada. Dia merasa sedikit cemas. Lagi pula, terlalu banyak waktu telah berlalu kali ini. Dia takut dia akan menyaksikan adegan yang akan menghancurkan hatinya. Dia tiba, dan berteriak dengan keras, Ayah, Ibu, Hei, apa yang kamu teriakkan? Ada penjaga di sini, dan mereka segera menegurnya dengan keras. Apakah kamu idiot datang ke sini dan memanggil ayah dan ibu salah satu penjaga tertawa? Yi, kenapa orang ini terlihat sedikit familiar? Tuan Linghan, dia telah dikenali, dan seseorang segera pergi untuk melaporkan kedatangannya. Sekarang, itu telah menjadi hidup. Orang tuanya, pamannya, kakak sulung dan ketiga, dan Liu Yutong dan para wanita lainnya semua bangkit untuk menyambutnya. Melihat bahwa Linghan baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega. Meskipun mereka semua sangat percaya bahwa Linghan pasti akan baik-baik saja, mereka masih akan merasa cemas dan tidak bisa tenang kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Linghan secara singkat menceritakan pengalamannya. Meskipun lebih dari satu juta tahun telah berlalu, dia belum melakukan banyak hal, jadi berbicara tentang pengalamannya hanyalah masalah beberapa kata. Namun, pengalaman yang lain jauh lebih bervariasi. Selanjutnya, mereka secara alami berbicara tentang permaisuri dan yang lainnya. Zhou Hang sengaja menunggu Linghan beberapa ribu tahun lagi. Bahkan, dia bahkan menggunakan metodenya untuk mencarinya. Bagaimanapun, ini adalah alam surgawi. Dia tidak bisa melepaskan kemampuan penuhnya, takut bahwa dia akan menyebabkan dunia ini meledak di saat kecerobohan. Karena itu, dia tidak menemukan Linghan, dan hanya bisa membawa yang lain bersamanya dan pergi lebih awal. Permaisuri, Huniu, Perawan Penyihir Rou, Kaisar Hujan, dan yang lainnya telah pergi. Selama mereka memiliki bakat tingkat raja, itu baik-baik saja. Dalam dimensi Transcendent, bahkan tingkat raja akan memiliki sedikit harapan untuk menjadi yang mulia surgawi. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Mungkin tidak satupun yang akan berhasil dari 100 juta, tetapi bagaimanapun juga masih ada harapan. Yang mengejutkan Linghan adalah fakta bahwa Heavenbound benar-benar disertakan. Orang ini telah menyebabkan pembantaian, dan setidaknya lebih dari 10 ribu raja surgawi telah mati di tangannya, dan mereka benar-benar mengizinkannya masuk ke dimensi Transcendent. Dikatakan bahwa bakat Heavenbound terlalu besar, dan ada harapan yang sangat tinggi bahwa dia bisa menjadi yang mulia surgawi di masa depan, Feng Po Yun menjelaskan. Ini tentu saja bukan sesuatu yang dia dengar dari Zhou Heng, melainkan pesan yang disampaikan oleh Permaisuri dan yang lainnya. Linghan mengerutkan kening, sepertinya situasi perang di dimensi Transcendent sangat tegang. Jika tidak, mereka tidak akan membawa bahkan pembawa pembantaian seperti anak surgawi bersama mereka. Hanya tingkat yang mulia surgawi, yang bisa menahan histeria. Perbedaannya adalah bahwa yang mulia surgawi tingkat ke-7 benar-benar kekuatan utama, sementara yang mulia surgawi tingkat pertama hanya bisa membantu di sana-sini, tetapi tidak peduli seberapa kecil peran mereka, mereka masih bisa berguna, setidaknya. Ini adalah segel transfer dimensi yang ditinggalkan Lord Zhou untukmu. Feng Po Yun menyerahkan segel giok. Itu tampak benar-benar rata-rata, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Lord Zhou telah mengatakan bahwa selama Anda mengaktifkannya dengan kekuatan tingkat Raja Surgawi, Anda dapat mengirim sekitar 10 orang ke dimensi Transcendent. Linghan mengangguk. Zhou Heng sangat memandangnya, dan itulah sebabnya dia meninggalkan segel transfer dimensi ini. Hanya berpikir, dia tahu bahwa barang semacam ini pasti sangat sulit dibuat, atau Zhou Heng tidak akan membatasi jumlahnya di masa lalu. Namun sekarang, dalam situasi ketika dia tidak bisa memastikan hidup atau mati Linghan sama sekali, dia masih meninggalkan ini, yang menunjukkan seberapa tinggi pendapatnya tentang Linghan. Linghan menerima transverseal, dan merasa sangat sedih. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak melakukan banyak hal, tetapi hanya menghabiskan waktu bersama orang tua, saudara laki-laki, dan yang lainnya. Setelah ini, dia akan pergi ke dimensi Transcendent, dan dia benar-benar tidak tahu berapa lama lagi sampai dia bisa kembali lagi setelah perjalanan panjang ini. Dia secara alami meninggalkan semua pil Raja Surgawi. Ketika orang tuanya, Feng Poyun, dan yang lainnya mencapai tahap puncak dari Ascending Origin Tier, mereka dapat menggunakan pil ini untuk maju ke Celestial King Tier, dan benar-benar mendapatkan umur yang abadi. Dia juga mengeluarkan Celestial King Tier Rock yang hebat itu untuk barbeque. Aura kekerasan di dalamnya telah disempurnakan oleh Ling Han, dan itu telah menjadi makanan yang sangat bergisi. Tapi meski begitu, semua orang hanya bisa mengambil sepotong kecil, atau mereka pasti akan mati. Burung tingkat Raja Surgawi memiliki banyak daging, dan setiap orang akan membutuhkan beberapa dekade untuk dapat mencernam manfaat yang dikandungnya setelah memakannya sekali. Jadi, itu sudah cukup bagi mereka untuk makan selama beberapa ratus juta tahun. Di sisi lain, Ling Han secara alami juga meningkatkan kekuatan seni tubuh dan pedang iblisnya. Setelah mencapai dimensi Transcendent, dia pasti tidak akan bisa menggunakan peraturan yang dia pegang sekarang. Dia harus memulai dari awal lagi, tetapi teknik Surgawi tidak akan terpengaruh. Karena itu, dia harus meningkatkan seni tubuhnya. Ini tentu saja membutuhkan sedikit waktu, tetapi Ling Han tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah menunda selama lebih dari satu juta tahun, jadi apa yang akan menyakitkan beberapa tahun lagi, atau beberapa puluh ribu tahun. Tentu saja, ketika Ling Han telah mendorong seni tubuhnya ke batas tingkat kultifasinya saat ini, ini sudah masalah 20 ribu tahun kemudian. Dalam hal seni tubuh, indeks vitalitasnya telah menembus 9 ribu, yang benar-benar cukup untuk melawan Raja Surgawi Langit kelima. Faktanya, Raja Surgawi Langit kelima tahap puncak biasa bahkan tidak akan cocok untuknya. Bahkan di dimensi Transcendent, kekuatan semacam ini benar-benar mampu mengklaim ceruk, kan? Koma-koma, Ling Han mengucapkan selamat tinggal pada orang tua dan saudara laki-lakinya, dan kemudian mengaktifkan segel transfer dimensi sambil membawa para wanita bersamanya. Dia menuangkan kekuatan besar dari tingkat Raja Surgawi. Seketika, segel giyok mengalir, menyilaukan seluruh alam Surgawi. Kemudian, bola cahaya melilit Ling Han dan yang lainnya. Siu, merobek alam Surgawi, ia mulai melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya. Weng, semua orang merasakan cahaya berkedip liar di mata mereka, dan tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Pa, 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 pakaian yang mereka kenakan semuanya robek, dan bahkan Spatial Gatuls tidak terkecuali. Selain makhluk hidup, tidak ada yang akan bertahan hidup. Bahkan, rambut mereka pun rontok. Itu tidak bisa dihindari. Ini adalah segel transfer, dan hanya bisa dengan aman mengirim mereka ke dimensi transcendent. Tetapi tidak ada jaminan apapun tidak seperti ketika Zhou Heng sendiri bergerak dengan kekuatan tingkat yang mulia Surgawi. Dalam hal ini kompresi dimensi semacam ini akan terjadi, secara alami bukan masalah besar. Mereka semua merasa sangat buruk, seolah-olah mereka hanyalah manusia biasa yang naik kereta dengan sangat begelombang, akhirnya merasa sangat mual. Ketika mereka hampir mencapai batas toleransi mereka, Peng, ruang retak, dan mereka melesat keluar seperti bunga yang berserakan dari tangan bidadari. Disponsori oleh news paper lihat selengkapnya. Ling Han adalah yang tercepat untuk bereaksi. Mengulurkan tangan dan menekan, dia membekukan semua wanita dalam gerakan mereka. Dengan pikiran, sauce power berubah menjadi pakaian, melindungi tubuhnya. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi seperti dia, sebenarnya tidak perlu pakaian. Sumber daya dapat bermanifestasi menjadi apapun, dan itu lebih berguna daripada apapun. Rambut juga segera tumbuh. Vitalitasnya sangat kuat, jadi ini bukan masalah besar. Para wanita bertukar pandang, dan semua merasa sedikit malu. Meskipun mereka semua adalah istri cantik Ling Han, mereka tidak pernah tampil terbuka pada saat yang bersamaan. Mereka juga menggunakan kekuatan asal untuk membentuk pakaian sebagai perlindungan. Tentu saja, rambut dan alis mereka harus tumbuh pada saat pertama. Mereka pemalu, tetapi lebih menghargai kecantikan. Ling Han tertawa keras. Hal ini secara alami menyebabkan para wanita menjadi lebih memerah, dan mereka berpikir, mungkinkah suami kita memiliki pemikiran yang tidak pantas. Tapi ini benar-benar menganiaya Ling Han. Sambil tersenyum, dia menarik pandangannya, dan melihat sekeliling mereka. Disponsori oleh Epson lihat selengkapnya. Ini adalah rawa, dan ada kabut naik di sekitar mereka. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi, dia sebenarnya tidak bisa mengarahkan pandangannya ke batas penuh. Dia hanya bisa melihat sekitar 1,5 km di sekelilingnya. Harus diketahui bahwa kecakapan pertempurannya secara langsung dekat dengan tahap puncak dari tingkat Raja Surgawi Surga kelima. Dia tidak bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas, dan indera kedewaannya juga terbatas. Secara alami, dia tidak akan berani menggunakan kecepatan penuhnya. Kalau tidak, jika dia menghadapi situasi yang tiba-tiba, seperti menabrak makhluk yang kuat, bukankah itu menyenangkan sekarang? Ini adalah dimensi Transcendent. Ling Han percaya dia tidak akan kesulitan memastikan keselamatannya sendiri, tapi jelas tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang dia suka di sini. Seperti yang diharapkan dari dimensi Transcendent, membawa saya sedikit lebih rendah dari awal, kata Ling Han tersenyum. Mereka juga tidak membedakan arah. Bagaimanapun, itu akan sia-sia bahkan jika mereka melakukannya. Mereka hanya menuju ke satu arah, dan yakin bahwa mereka pasti bisa keluar dari tempat ini dengan jalan lurus. Saat mereka bepergian, semua orang menyesuaikan diri. Seperti yang diharapkan, dalam dimensi yang berbeda, peraturan juga akan berbeda. Peraturan yang awalnya mereka pegang tidak bisa lagi digunakan. Di tempat ini, mereka hanya akan setara dengan genesis tier, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Ling Han juga tidak terkecuali. Namun, seni tubuhnya terlalu menakjubkan. Apakah ada kebutuhan baginya untuk terbang satu lompatan lebih cepat dari kecepatan mayoritas Raja Surgawi? Tentu saja, dia tidak berani mempercepat saat ini. Mereka tidak tinggal diam, tetapi agak berkultivasi kembali dengan peraturan tempat ini. Seperti yang diharapkan dari dimensi Transcendent, mereka segera membentuk pemahaman bersama. Dalam hal jumlah, peraturan di sini tidak jauh berbeda dengan alam surgawi. Hanya ada peraturan kegelapan dan cahaya tambahan, serta tiga peraturan lain yang Ling Han belum bisa sebutkan. Itu tidak bisa dihindari. Dia belum pernah berhubungan dengan peraturan ini, jadi bagaimana dia bisa menyebutkannya? Tetapi untuk peraturan logam yang serupa, dao besar ini jauh lebih kompleks dan lebih dekat dengan esensinya. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan tingkat kesulitan kultivasi, tetapi manfaatnya juga sangat jelas. Karena jika mereka berkultivasi seperti ini ke surga ke-9, mereka akan lebih dekat dengan esensi surga dan bumi, dan akan dapat memahami kekuatan surga dan bumi dengan lebih mudah, dan melangkah ke tingkat yang mulia surgawi dari sana. Tidak heran bahwa yang mulia surgawi tingkat ke-6 dapat dibina di sini, atau bahkan yang mulia surgawi tingkat ke-7. Ling Han menciptakan alat dewa tata ruang lainnya, dan kemudian menyimpan semua wanita di dalamnya. Tempat ini dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Jika dia sendirian, dia bisa datang dan pergi sesukanya, yang akan sangat meningkatkan tingkat keamanan. Dia berjalan maju perlahan, rawa itu diselimuti kabut, dan ada rasa lengket yang aneh di tanah. Kakinya setidaknya akan ditelan sampai ke lutut dengan satu langkah, dan jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan tepat waktu, mungkin saja seluruh tubuhnya akan tenggelam. Ini juga mengapa Ling Han tidak mengizinkan para wanita untuk bepergian bersamanya. Itu akan terlalu mempengaruhi kecepatan mereka. Alasan utamanya adalah karena mereka belum memahami peraturan di sini, dan secara alami tidak dapat memindahkan elemen, dan dengan demikian akan terjebak oleh keadaan mereka. Untungnya, seni tubuh Ling Han terlalu kuat. Dengan lompatan ringan, dia bisa melompati langit. Rawa ini sangat kotor dan airnya berlumpur dan keruh, memancarkan bau busuk. Ketika seseorang mengangkat satu kaki, gelembung akan muncul, seolah-olah tubuh yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawahnya. Bau itu benar-benar memabukkan. Bahkan Ling Han merasa sedikit tak tertahankan. Dia memegang hidungnya untuk menghindari diserang oleh bau beracun ini. Rawa itu sangat besar. Setelah berjalan selama sehari, masih belum ada tanda-tanda dia akan meninggalkan rawa ini. Dia tidak bisa tidak meningkatkan kecepatannya, karena dia juga telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang tempat ini setelah siang dan malam ini. Mengesampingkan masalah bahwa sulit untuk bepergian ke sini, ini sebenarnya adalah dataran tinggi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Peng, kakinya mengerahkan kekuatan, dan kecepatannya segera mulai melonjak. Dalam sekejap, tiga hari lagi telah berlalu. Ling Han dengan cepat berlari ke depan, dan tiba-tiba merasa seperti sesuatu yang hitam sedang meluncur ke arahnya. Dia buru-buru menginjak rem, tapi itu masih terlambat. Benda hitam itu menabraknya. Ling Han tidak menyerang, karena dia langsung menyadari bahwa ini adalah binatang buas. Namun, itu hanya di Ascending Origintier, dan dia tidak perlu khawatir sama sekali. Ling Han tidak bergerak sedikitpun dengan tabrakan ini, tetapi binatang buas itu dikirim terbang. Untungnya, Ling Han telah berhenti tepat pada waktunya, atau itu pasti akan meledak dari benturan dan berubah menjadi hujan darah. Meski begitu, binatang buas ini masih linglung. Itu bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, dan berputar-putar di tempat. Ling Han bisa melihat dengan sangat jelas. Ini adalah katak hijau besar. Unggungnya berwarna hijau tua, sedangkan perutnya berwarna putih. Ada tiga guratan emas di dahinya, dan jika ada guratan vertikal lainnya, ia bisa menyebut dirinya Raja Katak Satu. Kami sudah mengejarnya. Pada saat ini, tiga orang juga tiba, secepat kilat. Tiga sosok melesat ke depan dari jauh. Karena jarak pandang di sini hanya sekitar satu kilometer, ketika Ling Han melihat mereka, mereka bertiga benar-benar telah tiba di sekitarnya. Mata Ling Han menyapu mereka, dan melihat bahwa trio ini terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Mereka semua masih sangat muda, tetapi tampak mengesankan. Mereka sebenarnya semua berada di Ascending Origin Tier, dan semuanya berada di level sempurna pada saat itu. Dia melihat bahwa mereka baru berusia beberapa puluh juta tahun, namun semuanya telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat asal Ascending, dan hanya satu langkah menjauh dari tingkat Raja Surgawi Tunggu, bagaimana tingkat kultivasi dibedakan, di tempat ini. Ling Han hanya bisa membuat deduksi berdasarkan kekuatan aura yang mereka pancarkan bahwa mereka setara dengan Ascending Origin Tier di Celestial Realm. Bakat alami mereka memang luar biasa. Mereka bertiga tidak memedulikan Ling Han, dan hanya terus membunuh katak hijau raksasa itu. Karena katak hijau raksasa sudah linglung karena bertabrakan dengan Ling Han, itu segera ditangani ketika mereka bertiga menekannya dengan paksa. Haha, sekarang kita memiliki kantung racun katak berurat emas ini, kita akan dapat menyembuhkan penyakit istri guru. Mereka bertiga menyimpan katak hijau raksasa itu, dan mereka semua sangat senang. Ling Han juga tersenyum sedikit. Dia akhirnya melihat seseorang, jadi dia tahu bahwa dia tidak hanya berlarian tanpa tujuan di sini. Kemudian, dia hanya bisa membuat ketiga orang ini memimpin, atau hanya mengikuti mereka secara rahasia, dan dia secara alami akan bisa keluar dari rawa ini. I, kenapa ada orang lain di sini? Panggung cahaya tersembunyi yang aneh. Bagaimana mungkin panggung cahaya tersembunyi berani masuk ke sini? Ketiganya menemukan Ling Han, dan mereka semua tampak terkejut. Setelah beberapa hari ini, pemahaman Ling Han tentang peraturan telah kembali sekali lagi ke tingkat duniawi yang memutuskan. Karena pihak lain mengatakan bahwa dia berada di apa yang disebut tahap cahaya tersembunyi, ini mungkin salah satu kelas tingkat kultifasi dalam dimensi transcendent ini. Hiden Radian Stage harus setara dengan Saffering Mundanetier. Disponsori oleh Ancestry lihat selengkapnya. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Seorang pemuda bertanya pada Ling Han. Dia mengenakan setelan tubuh ketat berwarna hijau. Ling Han sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dunia ini, dan dengan demikian memilih untuk tidak menonjolkan diri, dan berkata, saya sendiri tidak tahu. Saya baru saja berlatih teknik kultifasi saya, ketika tiba-tiba, sebuah lubang hitam menelan saya. Kemudian, saya menyadari bahwa saya telah berakhir di sini, dan tidak peduli apa yang saya coba, saya tidak bisa keluar. Kata-katanya mencampur adukkan kebenaran dengan kebohongan, dan sebenarnya sangat dekat dengan kebenaran. Dia hanya tidak menyebutkan bahwa dia datang dari alam surga melalui segel transfer dimensi. Bahkan jika dia melakukannya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya, kecuali dia menunjukkan kekuatan seni tubuhnya. Apa gunanya? Ketiga orang itu saling bertukar pandang, dan semua merasa ini tak terbayangkan. Tetapi jika bukan itu masalahnya, penjelasan apalagi yang akan ada bahwa seseorang di tahap cahaya tersembunyi bisa datang ke Clu di Dream Marsh. Memang mungkin terjadi perubahan mendadak di ruang angkasa, dan secara acak membawa seseorang ke sudut manapun di dunia ini, kata pemuda berbaju biru lainnya. Saya telah mendengar guru mengatakan bahwa ini karena perang besar di luar dunia, yang telah mempengaruhi stabilitas ruang. Pria berbaju hijau dan wanita berbaju merah keduanya mengangguk. Karena ini adalah apa yang guru katakan, itu harus terjadi. Disponsori oleh Samsung lihat selengkapnya. Ayo kita bawa dia, kata wanita berbaju merah. Pria berbaju hijau itu mengangguk. Dengan sedikit kekuatannya, untuk tidak mengatakan apa-apa karena harus menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk keluar dari Clu di Dream Marsh, dia sudah lama dimangsa oleh binatang buas di sini. Lanjutkan kuliah setelah kami membawanya keluar dari rawa. Pria berbaju biru itu mengangguk setuju juga. Pria berbaju hijau itu bergerak, dan kekuatannya berbentuk tangan raksasa, yang memegang linghan. Mereka bertiga melayang, menari di udara saat mereka terbang. Kecepatan mereka sebenarnya tidak secepat linghan, tapi linghan tidak mempermasalahkan sedikit perbedaan waktu ini. Mengucapkan terima kasih, dia mulai berkultivasi. Pemahamannya tentang peraturan harus kembali ke tingkat Raja Surgawi sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini akan membatasi pertumbuhan seni tubuhnya juga. Melihat bagaimana linghan benar-benar menutup matanya untuk berkultivasi, wanita berbaju merah dan teman-temannya mendecakan lidah mereka dengan takjub ketika mereka berpikir, bocah ini benar-benar memiliki ketenangan yang luar biasa. Dia benar-benar bisa tetap tenang untuk berkultivasi dalam situasi seperti ini. Disponsori oleh roket mort gagelihat selengkapnya. Perjalanan ini sebenarnya memakan waktu selama tiga bulan. Mereka akhirnya meninggalkan rawa, dan hutan pegunungan muncul di depan mereka. Pria berbaju hijau itu menurunkan linghan, dan baru saja akan menyuruh linghan untuk pergi dengan caranya sendiri ketika matanya tiba-tiba melebar. Kakak Luo, ada apa tanya wanita berbaju merah? Pria berbaju hijau menunjuk ke linghan, dan bahkan wajahnya berkedut. Hah dia. Ada apa dengannya dia tiba-tiba menumbuhkan tanduk pria berbaju biru itu bercanda, tetapi ketika matanya menyapu linghan, matanya melotot dengan cara yang sama. Tingkat keempat dari cahaya tersembunyi. Wanita berbaju merah juga melihat ke atas, dan langsung berseru kaget. Lelucon macam apa ini sebelumnya? Orang ini baru saja maju ke tahap cahaya tersembunyi. Mengapa dia sekarang sudah berada di level keempat dari Hidden Radiance Stage? Kemajuan ini begitu cepat siapa yang akan pernah percaya? Disponsori oleh Livebus Covisimor. Seorang jenius yang luar biasa. Jenius yang luar biasa-luar biasa. Mereka semua berseru, sangat terkejut. Aneh, mengapa tidak ada kesengsaraan surgawi pria berbaju hijau itu bergumam? Ini tidak logis. Tidak peduli apa, seharusnya ada tiga kejadian kesengsaraan surgawi. Wanita berbaju merah itu merenung sejenak. Ada beberapa yang langka yang bisa berkembang secepat ini. Mungkin, dia adalah anak kesayangan surga dan bumi, sehingga tidak akan ada kesusahan surgawi yang dikenakan padanya. Apakah ini mungkin? Pria berbaju hijau dan pria berbaju biru bertukar pandang, tapi sepertinya hanya penjelasan ini yang lebih logis. Siapa namamu wanita berbaju merah tiba-tiba bertanya pada Ling Han. Ling Han, apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte bulan duplikat wanita berbaju merah bertanya lebih lanjut? Ling Han pura-pura mempertimbangkan pertanyaan itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang sekte bulan duplikat. Pria berbaju hijau segera mengerti. Dia adalah talenta muda yang sangat luar biasa. Jika mereka bisa membawanya ke sekte mereka, dia pasti akan menjadi pilar pendukung yang kuat untuk sekte tersebut. Lebih jauh lagi, mereka, sebagai orang yang telah menemukan bakat Ling Han, akan memperoleh hubungan yang cukup untuk memberi manfaat bagi mereka seumur hidup mereka. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak tahu. Hanya pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, Anda tidak dapat kembali ke lokasi semula sekarang, katanya. Pria berbaju biru itu buru-buru mengangguk. Betul sekali. Datang dan lihatlah. Begitu mereka pergi ke sekte duplikat bulan, mereka memiliki keyakinan bahwa Ling Han tidak akan pernah ingin pergi lagi. Tempat itu adalah situs Raja Surgawi yang menakjubkan. Ling Han juga berkeinginan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia ini, jadi dia mengangguk, dan setuju untuk bergabung dengan mereka bertiga. Mereka berempat tiba di kota terdekat. Ada formasi transfer di sini yang memungkinkan perjalanan yang nyaman ke berbagai lokasi. Ling Han mengambil kesempatan untuk mengobrol santai dengan mereka bertiga, dan berpura-pura tidak tahu sehingga dia bisa mengetahui lebih banyak tentang dunia ini. Pria berbaju hijau bernama Luo Xing, pria berjubah biru adalah Ji Sueming, dan wanita berbaju merah adalah Li Juan, dan mereka semua adalah murid dari duplikat Munsek. Tujuan mereka keluar kali ini adalah katak hijau raksasa itu, dan alasannya adalah istri tuan mereka. Dengan kata lain, istri dari sekte master sekte duplikat bulan, yang jatuh sakit, dan penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan penggunaan katak hijau raksasa itu. Tuan mereka tidak dapat membebaskan dirinya, karena ia harus terus-menerus menggunakan kekuatannya sendiri untuk memelihara tanda-tanda vital istrinya. Kalau tidak, ada kemungkinan dia bisa mati kapan saja. Jadi, mereka pindah atas nama tuannya, mencari cara untuk menyembuhkan istri tuannya. Meskipun butuh beberapa waktu, hasil akhirnya masih bagus. Dan ditambah dengan Ling Han, usaha mereka bisa dibilang sempurna. Dimensi Transcendent ini disebut alam Flaming Frost, dan hirarki tingkat kultivasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari alam surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah nama yang berbeda dari berbagai tingkat kultivasi. Dan di sini, Raja Surgawi juga disebut Raja Surgawi, sementara Yang Mulia juga disebut Yang Mulia. Tidak ada banyak perbedaan. Namun, mereka bertiga sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pria besar yang mengerikan, histeria. Mereka hanya tahu bahwa ada medan perang di luar wilayah mereka, dan perang tidak pernah berakhir di sana. Bahkan Ascending Origintiers seperti mereka belum layak untuk mengambil bagian dalam konflik semacam ini. Ling Han menebak bahwa disitulah perang melawan histeria terjadi. Memang, bahkan Raja Surgawi tidak memenuhi syarat untuk ikut campur, apalagi Ascending Origintiers. Bahkan jika ada portal transferensi yang dapat sangat mengurangi waktu perjalanan, mereka masih membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk akhirnya tiba di kaki pegunungan matahari yang damai. Disinilah sekte duplikat bulan berada, tetapi pegunungan matahari yang damai sangat besar. Sebenarnya masih ada jarak yang cukup jauh sampai lokasi sebenarnya sekte duplikat bulan. He he, berhenti. Sepuluh orang tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Sepuluh orang muncul, menghalangi jalan masuk ke pegunungan untuk Ling Han dan yang lainnya. Siapakah kalian Luoxing menuntut segera? Seorang pria parubaya berjanggut dari sisi lain mengusap dagunya dan menyeringai. Tidak penting siapa kita, yang penting adalah kalian semua harus tinggal di sini dan mengobrol dengan kami. Kakak ketujuh ma, kami tidak ingin mengobrol dengan tiga pria. Segera, seseorang bergabung dalam kegembiraan. Betul sekali. Bahkan jika kita ingin mengobrol, itu harus dengan seorang wanita. Nona muda ini cukup cantik. Haha, kami senang berbicara dan mengobrol dengan wanita seperti ini. Dan itu harus menjadi obrolan berpikiran terbuka, juga satu. Orang-orang ini semua tertawa parau. Meskipun kata-kata mereka sangat tidak senonoh, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang mesum atau cabul dalam ekspresi mereka. Tujuan mereka tampaknya hanya membuat marah Li Juan dan yang lainnya. Meskipun Li Juan sangat ingin menekan amarahnya, dia masih gemetar karena marah, api kemarahan berkedip-kedip di matanya. Untuk berani bertindak begitu kurang ajar di depan pintu masuk duplikat bulan sekte kami, kalian benar-benar sangat berani. Luo Xing menyatakan mengancam, dia sudah menggambar pedang panjang. Cahaya terpantul dari bilah pedang, memancarkan rasa dingin yang mengintimidasi. Aku sangat takut, salah satu orang yang menghalangi jalan mereka memeluk dirinya sendiri, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sekte bulan duplikat setelah beberapa tahun lagi, akan sulit untuk mengatakan apakah sekte ini akan tetap ada. Beraninya kamu, Luo Xing dan yang lainnya menegur secara bersamaan. He he, Tuan Sekte Tuanmu sibuk menjaga tanda-tanda vital untuk nyonya sekte nyonyamu. Selama nyonya sekte Anda tidak pernah pulih, Tuan Sekte Tuan Anda hanya akan menjadi semakin lemah, kata salah satu orang yang mencegat mereka, dengan senyum aneh di wajahnya. Koma-koma, Luo Xing dan yang lainnya terkejut, dan kemudian langsung terlihat terpana. Mungkinkah, kamu adalah anggota sekte bunga merah? Kamu menebak dengan benar, salah satu orang yang mencegat mereka menjawab. His, Mungkinkah penyakit Tuan Sekte Nyonya adalah hasil dari salah satu taktikmu Luo Xing berseru kaget? Tebakan lain yang benar, orang-orang yang menghalangi jalan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Luo Xing dan kelompoknya berubah drastis. Dari tampilan sekarang, masalah ini sepenuhnya merupakan konspirasi sejak awal. Sekte bunga merah adalah pesaing langsung dari sekte bulan duplikat. Siapa yang tahu berapa tahun kedua sekte telah bentrok untuk memperebutkan tambang yang melimpah, yang menghasilkan batu ilahi yang berharga pada kenyataannya, mungkin saja divine metal dapat ditambang darinya. Jadi, ini adalah situs yang pasti akan mereka perebutkan, dan demi ini, siapa yang tahu berapa tahun dua sekte besar telah diperjuangkan. Elite terkuat dari duplikat bulan sekte secara alami adalah master sekte Tuan Mereka, yang bernama Azuresun Celestial King, dan tingkat kultifasinya telah mencapai surga kedua. Dan Raja Langit Azuresun adalah satu-satunya Raja Surgawi di sekte bulan duplikat. Jadi, selama dia disingkirkan, secara alami akan mudah untuk menghancurkan sekte duplikat bulan. Sekte bunga merah akhirnya menemukan celah juga, dan itu adalah istri Raja Langit Azuresun. Raja Langit Azuresun sangat mencintainya. Biarkan istri master sekte jatuh sakit sehingga Raja Langit Azuresun harus tanpa henti menggunakan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan tanda-tanda vitalnya. Selama istri master sekte tidak pulih, kekuatan pertempuran Azuresun Celestial King akan tertahan, dan akhirnya, akan datang suatu hari ketika vitalitasnya akan sangat terluka. Dengan begitu, ketika sekte bunga merah melancarkan serangan berat, sekte duplikat bulan mungkin bisa hancur dalam semalam. Mampu mencapai Ascending Origintier, Luoxing dan kelompoknya secara alami tidak bisa bodoh. Segera, mereka menebak kebenaran di balik masalah ini, dan mau tidak mau berkeringat dingin. Ini adalah konspirasi, tetapi juga konspirasi terbuka karena bahkan jika Raja Langit Azuresun tahu, lalu apa-apakah dia akan menghentikan tindakannya. Tidak heran orang-orang ini ingin menghentikan mereka kembali ke sekte. Mereka secara alami tidak bisa membiarkan nyonya sekte wanita pulih dari penyakitnya. Kalian, terlalu hina, Luoxing dan kelompoknya menegur. He he, siapa yang meminta master sekte tuanmu menjadi romantis orang-orang yang menghalangi jalan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah lama mengharapkan ini, dan dengan demikian telah menanam banyak elit di kaki gunung untuk menembak murid seperti Luoxing. Mati, Luoxing berseru dengan muram. Ji Sueming mengangguk, Saudari Mudali, kakak senior Luo dan saya akan menahan orang-orang ini nanti. Anda menerobos dengan semua kekuatan Anda dan naik gunung. Selama guru mendapat berita, dia pasti akan turun gunung untuk menyelamatkan kita. Jika mereka meminta bantuan di sini, jaraknya akan terlalu jauh. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan bala bantuan. Kalau tidak, musuh tidak akan mencegat mereka di sini. Lijuan tampak ragu-ragu, tetapi masih mengangguk. Kakak senior, kalian harus menjaga dirimu sendiri. Mengenakan biaya, Luoxing berteriak keras. Lijuan segera menyerbu, tetapi kilatan cahaya pedang menyapu, dan langsung tenggelam ke bagian belakang kepala Lijuan. Tidak ada yang mengharapkan adegan ini, dan Lijuan tidak pernah membayangkan bahwa serangan akan datang ke arahnya dari belakangnya. Seluruh pikirannya terfokus untuk menerobos blokade, jadi dia benar-benar lengah. Seketika, serangan itu mendarat di tubuhnya. Pak, dia pingsan, darah merembes ke seluruh tanah. Siapa yang telah melakukan ini? Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Jisweming, dan melihat pria ini tiba-tiba menyeringai aneh. Jisweming, kamu gila. Luoxing meraung marah. Jisweming lah yang mengirimkan serangan pedang ini. Aku marah Jisweming tertawa keras. Tiba-tiba, dia membuat gerakan tangan yang sangat aneh. Ketika anggota sekte bunga merah melihat ini, mereka semua tidak bisa menahan perasaan terpana. Mereka belum pulih dari melihat adegan sesama anggota sekte yang sama saling membunuh, dan ketika mereka melihat gerakan tangan Jisweming, mereka bahkan lebih terkejut. Dengan tergesa-gesa, mereka semua membungkuh. Salam, Tuan Muda Sekte. Apa? Luoxing merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kakak juniornya ini, sebenarnya adalah anggota sekte bunga merah. Jisweming tersenyum. Sebelum bergabung dengan sekte bulan duplikat, saya sudah menjadi ketua sekte muda dari sekte bunga merah, tetapi Tuan tidak pernah membawa saya kembali ke sekte tersebut, jadi masalah ini tidak diketahui siapapun. Mata Luoxing berbalik, dan dia memikirkan kemungkinan lain. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah. Kamu juga yang meracuni Nona. Nada suaranya adalah penegasan karena masalah ini selalu tampak aneh. Nona mereka biasanya tidak pernah turun gunung, jadi bagaimana lagi dia bisa diracuni? Jadi, jika itu adalah tindakan salah satu dari mereka sendiri, itu bisa menjelaskan segalanya. Jisweming tersenyum kecil. Betul sekali. Itu aku. Luoxing gemetar. Sekte bunga merah benar-benar berinvestasi sangat banyak ke dalam skema ini karena Jisweming telah bergabung dengan sekte 30 juta tahun yang lalu. Dengan kata lain, skema ini telah direncanakan dan diterapkan lebih dari 30 juta tahun yang lalu. Ketika Jisweming akhirnya masuk ke ambang pintu, dan mendapat kepercayaan penuh dari Raja Langit Azuresun, kebenaran akhirnya akan terungkap. Terlalu menakutkan ini terlalu menakutkan. Jadi, sebenarnya, aku bukan pengkhianat. Kan Jisweming berkata, ekspresinya tenang. Sekarang, itu sebelas lawan satu. Oh, benar, ada Ling Han juga, tapi dia hanya di tahap cahaya tersembunyi, jadi dia sama sekali tidak penting. Peluang kemenangan Jisweming terjamin. Dia hanya perlu menyingkirkan Luo Xing, dan dia akan benar-benar mampu melangkah dengan berani kembali ke sekte bulan duplikat. Adapun kematian Li Juan dan Luo Xing, dia akan mencari alasan untuk menjelaskan masalah ini. Luo Xing putus asa. Jisweming, setelah mengungkapkan identitas aslinya, secara alami akan memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menyingkirkan Luo Xing, dan memastikan bahwa rahasianya tidak akan bocor. Dia selesai, dan dengan pengkhianat seperti Jisweming di sana, duplikat bulan sekte akan segera runtuh juga. Hahaha, Luo Xing tertawa tragis, air mata darah mengalir dari matanya. Dia menarik pedang panjang, semangat juangnya melonjak. Hanya kematian yang akan mengakhiri pertempuran ini. Siapa yang akan datang ke kematian mereka bahkan jika aku mati, akan ada orang lain yang akan mati bersamaku. Namun Jisweming menggelengkan kepalanya. Kakak senior Luo, kamu tampaknya sedikit bodoh. Mungkinkah Anda masih belum tahu kepribadian saya sejak saya pindah? Apakah saya akan memberi Anda ruang untuk berjuang? Ekspresi Luo Xing berubah drastis, dan dia buru-buru memeriksa dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah. Kamu benar-benar meracuniku. Hahaha, strategi terbaik adalah menghadapi musuhmu tanpa perlu bertempur. Jisweming tertawa. Atas dasar bahwa kita pernah menjadi rekan dari sekte yang sama, izinkan saya mengirim Anda pergi pada perjalanan terakhir Anda. Dia baru saja akan mengambil langkah maju ketika tubuhnya tanpa sadar bergidik ketika dia mengungkapkan sedikit keterkejutan lijuan, yang seharusnya mati lebih awal, tiba-tiba berdiri kembali. Dia pasti melihat sesuatu. Seseorang yang jelas-jelas telah dibunuh oleh Jisweming tiba-tiba berdiri kembali. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan hawa dingin naik ke tulang punggungnya saat melihatnya? Perlu diketahui bahwa sementara ada elit tertinggi di dunia ini yang bisa menghancurkan bintang dan menghancurkan tanah dengan satu gerakan, dan bisa menguapkan laut dengan satu tarikan nafas, pasti tidak mungkin orang mati bisa dihidupkan kembali. Ya, Yang Mulia Surgawi bisa melakukannya, tetapi bahkan Yang Mulia Surgawi harus membayar harga yang selangit untuk itu. Itu jelas bukan sesuatu yang sederhana seperti gerakan biasa. Jika dikatakan bahwa Li Juan telah dihidupkan kembali oleh Yang Mulia Surgawi, Jisweming tidak akan mempercayainya bahkan jika itu membunuhnya. Tetapi masalahnya di sini adalah bahwa Li Juan benar-benar telah berdiri. Kakak senior Li, Luo Xing dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, tetapi pada saat yang sama juga merasa sedikit berhati-hati karena siapa yang tahu apakah Li Juan berasal dari kawanan yang sama dengan Jisweming, bertindak demi dirinya hanya demi melancarkan serangan diam-diam padanya. Tentu saja, kemungkinan ini terlalu rendah. Luo Xing sudah diracuni saat ini, dan musuh memiliki sebanyak 11 ascending origin tears. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, tidak perlu menggunakan trik serendah itu. Ji, Sue, Ming. Li Juan meludahkan setiap kata, suaranya dipenuhi amarah. Ji Sue Ming dengan paksa tetap tenang. Dia menatap Li Juan, saya tidak percaya bahwa orang mati dapat hidup kembali. Anda mungkin memiliki semacam harta untuk menggantikan Anda, kan? Bagaimana mungkin Li Juan memiliki sesuatu dia hanya tahu bahwa pedang telah menyerangnya dari belakang, dan dia benar-benar tidak dijaga, tetapi tepat ketika bila pedang hampir menyentuh bagian belakang kepalanya, kekuatan yang kuat telah mendorongnya ke bawah, dan kemudian dia bisa tidak bergerak sama sekali. Mendengar penampilan Ji Sue Ming, dia praktis meledak karena marah. Selanjutnya, dia tiba-tiba memulihkan mobilitas, dan kemudian berdiri kembali. Sebenarnya, dia juga sangat bingung. Mungkinkah ada elit yang membantu mereka secara rahasia? Disponsori oleh BetterHelp lihat selengkapnya. Dia secara alami tidak akan memberinya penjelasan apapun. Dia menegur, kamu pria yang tidak tahu malu, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang mudah. Sebenarnya, Ji Sue Ming tidak akan merasa takut sedikitpun terhadap orang yang masih hidup. Yang dia khawatirkan sekarang hanyalah mengapa Li Juan berhasil hidup kembali. Dia tersenyum sedikit, dan berkata, Kakak Senior Li, mungkinkah kamu melupakan kata-kataku sebelumnya? Saya selalu menjadi tipe orang yang tidak menyianyikan kesempatan. Jelas, bukan hanya Luo Xing yang dia racuni. Bahkan Li Juan tidak dibebaskan. Ekspresi Li Juan langsung berubah. Ji Sue Ming menikamnya dari belakang seharusnya hanya keinginannya karena dia kebetulan memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi meracuni dia dan Luo Xing pasti merupakan konspirasi yang telah lama direncanakan. Dia memiliki niat, dan mereka tidak waspada terhadapnya. Siapa yang mengira bahwa sesama murid yang telah hidup bersama mereka selama puluhan juta tahun sebenarnya adalah agen rahasia dari sekte musuh. Meskipun saya harus mengeluarkan sedikit lebih banyak usaha, itu sama sekali tidak berpengaruh pada gambaran yang lebih besar, kata Ji Sue Ming. Dengan lambayan tangannya, sepuluh tingkatan asal naik dari sekte bunga merah segera berjalan mendekat, mendekati Luo Xing dan Li Juan. Baik Li Juan dan Luo Xing mengerutkan kening dalam-dalam. Sekarang setelah semuanya berkembang sejauh ini, sepertinya mereka bisa memprediksi akhir mereka sekarang. Disponsori oleh Livebus Coffee Seymour. Mendesah. Ling Han menghela nafas. Apakah dia benar-benar pembawa malapetaka yang akan menemui masalah kemanapun dia pergi? Dia hanya ingin menemukan tempat untuk menetap dan memastikan situasinya. Kemudian, dia bisa mencari tahu di mana permaisuri dan yang lainnya, dan pergi dengan tenang. Mengapa dia tidak diizinkan untuk bersantai sedikit? Saudara Ling, untuk apa kamu menghela nafas? Ji Sue Ming bertanya sambil tertawa. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Saya akan mempelajari secara menyeluruh keajaiban kultifasi seperti Anda. Kemampuan semacam ini aku sangat ingin memilikinya. Praktis mengolahi den radian stage sepenuhnya dalam waktu setengah tahun adalah semacam bakat alami yang hanya bisa digambarkan sebagai legendaris, yang memenuhinya dengan rasa ingin tahu, serta keserakahan. Ling Han tersenyum. Mungkinkah kamu tidak penasaran bagaimana wanita ini hidup kembali? Ji Sue Ming tertawa keras. Mungkinkah itu kamu di belakangnya? Kalau begitu, saya tidak pernah mendambakan jasa orang lain, tetapi saya juga tidak akan menyembunyikan tindakan saya. Tentu saja, itu aku. Ling Han mengangguk. Ji Sue Ming secara alami tidak akan mempercayainya. Ling Han hanyalah panggung cahaya tersembunyi. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, bukankah babi akan terbang? Membunuh mereka. Katanya rendah. Sepuluh anggota sekte bunga merah menyerbu keluar. Mereka sudah lama kehilangan kesabaran. Pergi. Ling Han meraung, dan suaranya langsung bergemuruh seperti guntur, memekakkan telinga, dan memekakkan telinga. Setiap orang merasakan pikiran mereka berdengung, dan kemudian yang tersisa hanyalah kosong. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua menatap Ling Han dengan mata penuh kejutan. Kekuatan raungan sebenarnya sangat menakutkan seberapa kuatka orang ini saat itu. I itu benar-benar kamu. Ji Sue Ming mengarahkan jarinya ke Ling Han saat dia tergagap, tangannya sedikit gemetar. Ling Han tersenyum tipis. Dia diam-diam memberi Li Juan sedikit dorongan ketika Ji Sue Ming barusan menyerang. Adapun darah, itu nyata. Li Juan memang mengalami cedera, tapi tidak terlalu parah. Disponsori oleh Samsung lihat selengkapnya. Dia berteriak lagi. Raja Langit Azure Sun, silakan keluar untuk rapat. Boom! Suara itu berubah menjadi riak mengerikan yang bergema di seluruh gunung matahari yang damai. Teriakan Luo Xing dan Li Juan tidak dapat ditransmisikan karena kekuatan mereka yang terbatas, tetapi seni tubuh Ling Han telah langsung mencapai tahap puncak dari surga kelima. Dengan teriakan ini, tidak ada masalah untuk menyelimuti seluruh pegunungan matahari yang damai. Hanya dalam sekejap, sesosok melesat di udara dan tiba. Orang ini diselimuti dua garis cahaya aneh. Ini adalah simbol yang tidak bisa lebih jelas lagi. Orang ini adalah Raja Surgawi Surga Kedua. Raja Langit Azure Sun, beraninya kamu. Mata Azure Sun Celestial King menyapu mereka, dan dia langsung berpunuk. Anggota Sekte Bunga Merah sebenarnya berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah apakah mereka benar-benar berencana untuk menginjaknya. Meskipun dia tidak dapat melakukan perjalanan jauh, tidak apa-apa baginya untuk pergi sebentar untuk sementara waktu. Ji Sueming bergidik ketakutan, dan dia berlutut ke tanah dengan tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Tuan, Anda akhirnya datang. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi. Kakak senior Luo dan kakak muda Li adalah pengkhianat, dan merekalah yang meracuni nona. Ini, untuk mengatakan apa-apa baik Li Juan dan Luo Sing merasa sangat marah, bahkan Ling Han sedikit terkejut. Mungkinkah seseorang benar-benar tidak tahu malu seperti ini? Tuan, dia menyemburkan sampah. Dia adalah agen rahasia dari Sekte Bunga Merah. Luo Sing buru-buru berseru. Li Juan juga menganggup berulang kali. Saat Raja Langit Azure Sun muncul, mereka secara tidak sadar mengabaikan Ling Han, karena di hati dan mata mereka, Tuan mereka adalah orang terkuat dari semuanya, dan Ling Han tidak diselimuti oleh cahaya aneh apapun, jadi bagaimana mungkin dia menjadi seorang surgawi raja. Raja Langit Azure Sun secara alami memiliki penilaiannya sendiri. Lihat saja situasinya sekarang 10 elit Sekte Bunga Merah telah mengepung Luo Sing dan Li Juan, dan Ji Sueming berdiri di luar pengepungan. Apakah itu masih belum cukup untuk menggambarkan masalahnya? Murid yang tidak berbakti, Raja Surgawi ini berpunuk dengan dingin. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia secara alami memahami alasan di balik penyakit istrinya. Dia sudah pindah. Boom! Kekuatan Raja Surgawi melonjak. Bahkan jika ada 11 Ascending Origintiers di pihak Ji Sueming, lalu bagaimana perbedaan antara Celestial King dan Ascending Origintiers seperti perbedaan antara orang dewasa dan bayi. Tidak peduli seberapa besar keuntungan dalam jumlah, tidak mungkin kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak dapat dikompensasi. Dengan turunnya satu serangan telapak tangan, Pa! 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 Sepuluh tingkatan Ascending Origint semuanya berubah menjadi genangan darah secara instan, dan Ji Sueming ditangkap. Murid yang tidak berbakti ini pasti tidak bisa dieksekusi dengan mudah. Ji Sueming gemetar ketakutan. Dia putus asa, dan matanya tertuju pada Ling Han. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa jatuh seperti ini? Ling Han menggelengkan kepalanya. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini terlebih dahulu, apakah Anda berhak menyalahkan orang lain? Orang ini adalah, Raja Langit Azuresun memandang ke arah Li Juan dan Luo Xing. Namanya Ling Han, dan kami bertemu dengannya di Kludi Dream Marsh. Baru saja, sepertinya dialah yang membantuku keluar dari krisis, kata Luo Xing. Dia tidak bisa membedakan kekuatan Ling Han sama sekali, dan hanya bisa memberikan deskripsi yang samar. Oh Raja Langit Azuresun berhenti sebentar. Teman, tolong bergabunglah denganku di gunung, dan izinkan aku menyajikan teh harum untukmu. Teman, anehnya, Raja Langit Azuresun terus menyebut Ling Han sebagai teman. Apa artinya ini-ini menandakan bahwa Azuresun Celestial King bersedia memperlakukan Ling Han sederajat, sebagai seseorang dengan status yang setara dengannya. Siapa yang bisa menikmati status yang setara dengan Raja Surgawi? Secara alami, hanya sesama Raja Surgawi. Terkesiap. Luo Xing dan Li Juan sama-sama tercengang saat menyadari hal ini. Meskipun mereka sudah memendam kecurigaan, mereka masih ketakutan besar ketika ini dikonfirmasi. Mereka benar-benar membawa Raja Surgawi kembali. Namun, orang ini sama sekali tidak terlihat seperti Raja Surgawi. Ling Han tersenyum tipis, dan menjawab, Baiklah. Silahkan, kata Raja Langit Azuresun sambil memberi isyarat mengundang. Dia kemudian meraih kedua muridnya dan terbang lebih dulu, tampak santai dan anggun saat jubahnya berkibar tertiup angin. Namun, kecepatannya sebenarnya mencengangkan saat dia melayang ke arah gunung. Sementara itu, Ling Han dengan tenang berlari di samping Raja Langit Azuresun, tidak tertinggal satu inci pun. Setelah melihat ini, Luo Xing dan yang lainnya akhirnya menghilangkan semua keraguan mereka. Ling Han jelas merupakan Raja Surgawi. Kalau tidak, bagaimana kecepatannya bisa menyamai kecepatan Azuresun Celestial King? Disponsori oleh Roket Mortgagelihat selengkapnya. Faktanya, bahkan Raja Langit Azuresun sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana penampilannya, Ling Han hanya berada di tahap cahaya tersembunyi. Hanya karena teriakan Ling Han saat itu, dia telah memastikan bahwa dia berada di tingkat Raja Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru karena heran. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak bisa memahami situasi Ling Han. Bahkan sebagai Raja Surgawi, dia masih dipenuhi dengan kebingungan. Setelah tiba di puncak gunung, Li Juan mengambil katak berurat emas. Ini tentu saja menyenangkan Raja Langit Azuresun. Obat utama ini benar-benar terlalu sulit didapat. Karena lingkungan yang aneh diklu di Dream Marish, bahkan penglihatan para Raja Surgawi akan sangat terpengaruh. Karena itu, mencoba menemukan katak berurat emas di sana akan sangat sulit. Selain itu, dia juga tidak bisa pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain mengirim murid-muridnya keluar. Tak disangka, mereka justru berhasil mengejutkannya dengan sukses. Raja Langit Azuresun pergi terlebih dahulu, dengan tidak sabar bergegas pergi untuk meramu obat untuk menyelamatkan istrinya. Ketika dia akhirnya selesai, tiga hari telah berlalu. Ketika dia kembali untuk bertemu Ling Han, dia memasang ekspresi yang sangat lelah. Namun, ini masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Disponsori oleh Ancestry lihat selengkapnya. Terima kasih banyak, teman. Kata Raja Langit Azuresun sambil menggenggam tangannya dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Ling Han, mereka pasti akan gagal mendapatkan katak berurat emas. Pada saat yang sama, juga tidak mungkin untuk mengungkap bahwa Jisue Ming adalah seorang pengkhianat, dan sekte duplikat bulan mungkin benar-benar mengalami nasib buruk yang direncanakan untuk mereka. Itu mungkin tiba-tiba runtuh suatu hari, dan mungkin Raja Langit Azuresun akan bisa melarikan diri, tetapi istrinya pasti akan terbunuh. Dengan demikian, Raja Langit Azuresun sangat tulus ketika dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ling Han dengan tenang menerima ucapan terima kasihnya, berkata, kita bisa menganggap ini sebagai takdir. Raja Langit Azuresun secara alami menjadi lebih tergerak. Dia berbicara tentang semua hal di bawah matahari dengan Ling Han, dan ini membuatnya semakin mengagumi Ling Han. Ling Han juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang tingkat yang mulia surgawi. Meskipun pengetahuan Raja Langit Azuresun tentang masalah ini terbatas, setidaknya dia masih mengetahui satu informasi penting. Yaitu, satu juta tahun yang lalu, Yang Mulia Zhou Heng telah kembali dengan banyak keajaiban tertinggi, menempatkan mereka semua di Akademi Bela Diri Paramon Dunia. Ini telah menyebabkan kegemparan besar. Yang terpenting di dunia, Ling Han mengulangi ini dalam pikirannya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dengan Flaming Frost Rilem menjadi dimensi tingkat super tinggi, dan dengan begitu banyak Heavenly Venerates yang bekerja sama, Akademi ini memang berhak disebut sebagai yang terpenting di dunia. Zhou Heng telah mengatakan bahwa bukan hanya dia yang membawa keajaiban ke Akademi. Beberapa yang mulia surgawi lainnya juga akan membawa tingkatan Raja dan Bintang Raja dari berbagai dimensi, memelihara mereka dengan harapan menghasilkan lebih banyak yang mulia surgawi. Dengan demikian, Akademi Bela Diri Paramon Dunia pasti akan dipenuhi dengan bakat-bakat tertinggi. Akankah ada orang aneh dengan Indeks Evolusi 12? Paling pasti, semangat juang Ling Han langsung tersulut. Faktanya, dia sangat ingin segera bergegas ke Akademi Bela Diri Paramon Dunia untuk bertanding dengan semua keajaiban itu. Ling Han menanyakan lebih detail tentang Akademi Bela Diri Paramon Dunia, namun Raja Langit Azure Sun tidak tahu banyak tentang topik ini. Ling Han sedikit kecewa setelah mengetahui hal ini. Lupakan saja, dia akan khawatir tentang ini ketika dia pergi ke Akademi. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa dia akan pergi. Disponsori oleh Ring Seymour. Ketika mereka berpisah, Raja Langit Azure Sun langsung menghadiahkan sebuah tambang kepada Ling Han untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Beberapa hari kemudian, Ling Han muncul di tambang ini. Heh, betapa liciknya Raja Langit Azure Sun ini, kata Ling Han sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah tambang yang diperebutkan oleh Sekte Bunga Merah dan Sekte Bulan Duplikat selama ini. Pada kenyataannya, masih belum jelas siapa pemilik tambang ini. Pada suatu hari, Sekte Bunga Merah mungkin mendorong Sekte Duplikat Bulan menjauh, dan di hari lain, hal sebaliknya mungkin terjadi. Dengan demikian, tidak ada Sekte yang bisa menambang area ini. Sekarang Raja Langit Azure Sun telah menghadiahkan tambang ini kepada Ling Han, tindakannya yang tampak murah hati sebenarnya disertai dengan beban yang merepotkan ini juga. Dari perspektif lain, Raja Langit Azure Sun juga sangat berkecil hati. Dalam perjuangannya untuk tambang ini, dia hampir kehilangan istrinya. Ini memungkinkan dia untuk mencapai realisasi. Tidak perlu terlalu peduli tentang beberapa masalah eksternal. Namun, dia juga tidak mau menyerahkan tambang ini ke Sekte Bunga Merah tanpa alasan. Jadi, memberikannya kepada Ling Han secara alami adalah tindakan terbaik. Dia juga berhasil mentransfer masalah ini kepadaku, Gumam Ling Han. Jika Sekte Bunga Merah menemukan kehadirannya di tambang, mereka pasti akan mengirim orang untuk menghentikannya. Jadi, kecuali Ling Han bersedia meninggalkan tambang, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bentrok. Bagaimanapun, mungkin saja Divine Metal ada di tambang ini. Bahkan jika ini hanya kemungkinan, Ling Han masih bertekad untuk menjelajahinya. Dia sangat membutuhkan Divine Metal. Dia perlu menempa alat mulia surgawinya sendiri. Ling Han terus memikirkan masalah lain saat dia berjalan menuju tambang. Dia pasti harus melenyapkan Heaven Bond. Namun, sepotong jejak karmic life heavenly venerable kemungkinan besar ada di dalam Heaven Bond, jadi apakah mungkin untuk menghancurkan jiwa yang terakhir dan membiarkan karmic life heavenly venerable mengambil alih? Jika ini mungkin, bukankah karmic life heavenly venerable akan terlahir kembali? Dengan bakat luar biasa dari karmic life heavenly venerable, dan dengan fisik yang luar biasa dari Heaven Bond, ketinggian seperti apa yang akan dia capai di masa depan. Ling Han dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat setelah memikirkan hal ini. Dia tidak pernah bermimpi menjadi satu-satunya pahlawan di dunia ini. Historia telah mencapai tingkat ketujuh dari tingkat yang mulia surgawi sejak lama, dan itu telah mengubah tubuhnya sendiri menjadi sebuah dimensi. Kekuatannya pasti yang terpenting di Genesis World. Membunuh Historia sendirian, itu tidak mungkin. Dengan demikian, semakin banyak yang mulia surgawi tingkat ketujuh, semakin baik. Setelah mencapai jumlah tertentu, mereka pasti bisa menyaingi Historia. Ketika jumlah ini terlampaui, bisakah mereka membunuh Historia dan membawa kedamaian dan ketenangan kembali ke dunia kejadian? Selama Historia tetap ada, dunia kejadian akan menghadapi ancaman ditelan sepenuhnya olehnya. Pada saat itu, semuanya akan turun ke kehancuran dan kehancuran. Berhenti. Saat pikirannya mengembara, tidak memperhatikan sekeliling, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah seseorang. Dia mendongak, hanya untuk melihat wajah gunung di depannya. Ada kam di kedua sisi, namun salah satunya sudah kosong. Sementara itu, kubu lain dengan sungguh-sungguh membangun sesuatu. Orang yang meneriakinya adalah elit Ascending Origintier. Dia mengenakan topi abu-abu, dan matanya dipenuhi dengan ketajaman dan keganasan. Jelas bahwa sekte duplikat bulan sudah mundur. Saat ini, sekte bunga merah sedang bersiap untuk membuka tambang ini. Linghan tersenyum, dan berkata, Raja Langit Azuresun telah menghadiahkan tambang ini kepadaku. Kalian juga tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan pergi setelah melihat-lihat. Dia secara alami tidak peduli tentang biji biasa. Dia hanya membutuhkan logam ilahi. Haha, benar-benar bodoh. Kata pria bertopi abu-abu sambil tertawa keras. Astaga, dia berlari ke depan dan dengan kejam menusukkan tombaknya, menyebabkan angin bersiul. Meskipun Linghan hanya tampak di tahap cahaya tersembunyi, pria ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Dengan demikian, dia telah menyerang dengan kekuatan penuhnya, takut bahwa Linghan telah mengembangkan beberapa teknik yang memungkinkannya untuk menyembunyikan tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Lagi pula, retret mendadak sekte bulan duplikat terlalu tidak masuk akal. Jadi, wajar saja jika dia bertindak dengan sangat hati-hati. Linghan mengabaikannya begitu saja sambil terus melangkah maju. Peng, tombak itu mengenainya, namun kekuatan yang lebih mengerikan bergema, menyebabkan tombak itu langsung menembak balik. Ujung tombak itu tumpul, namun dengan kejam menembus jantung pria bertopi abu-abu dengan plok. Mata pria dengan topi abu-abu melebar karena kaget dan tidak percaya. Dia benar-benar terbunuh oleh senjatanya sendiri. Ujung tombak tidak dihiasi dengan simbol pembantaian, jadi terluka karenanya seharusnya hanya mengakibatkan luka daging biasa. Namun, pria itu merasakan aura mengerikan menerpa tubuhnya, melenyapkan kekuatan hidupnya dan menyebabkan dia menjadi semakin lemah. Dia berada di ambang kematian. Namun, dia akan mati dengan kematian yang membingungkan. Bagaimana mungkin bocah hidden radian stage yang sangat kecil bisa begitu kuat bahkan jika bocah itu berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia masih tidak mungkin begitu kuat. Kecuali, dia adalah Raja Surgawi. Namun, apakah Sekte Bulan Duplikat memiliki Raja Surgawi kedua? Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, dia kehilangan kesadarannya selamanya. Ling Han tidak mengindahkan hal ini sambil terus melangkah maju. Baginya, ini tidak lebih dari sedikit gangguan. Lagipula, siapa yang menyuruh orang itu untuk menyerangnya tanpa sepatah katapun? Tuan Miu telah terbunuh. Tidak baik, Tuan Miu telah terbunuh. Kam langsung menjadi kacau setelah menyadari bahwa pria dengan topi abu-abu telah terbunuh. Mereka semua berlarian seperti anak ayam tanpa kepala. Sekelompok elit Ascending Origintier menyerbu, mengenakan ekspresi marah saat mereka memelototi Ling Han. Namun, dari mereka menyerang. Mereka tidak melihat tanda-tanda pertempuran di sini saat itu, namun pria dengan topi abu-abu itu tiba-tiba terbunuh. Apakah Ling Han terlalu kuat? Dengan demikian, mereka secara alami tidak bisa menyerangnya sembarangan. Disponsori oleh Erne melihat selengkapnya. Tuan, siapa Anda seseorang bertanya dengan suara serius? Ling Han mengabaikan pertanyaannya. Dia tiba di muka gunung, namun dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus melangkah maju. Semua elit mencibir saat melihat ini. Ini adalah ranjau yang telah lama diperebutkan oleh dua Raja Surgawi yang kuat. Mengapa ini? Ini karena tambang ini mengandung unsur logam mulia yang dapat diekstraksi dan dimurnikan menjadi biji berharga yang hanya kalah dengan logam ilahi. Itu juga karena gunung di sini sangat kokoh dan kokoh. Belum lagi para pembudidaya Ascending Origintier, bahkan Raja Surgawi hanya bisa meledakkan celah kecil di gunung dengan kekuatan penuh mereka. Namun, orang ini ingin menabrak gunung begitu saja. Benar-benar bodoh. Disponsori oleh Goda dilihat selengkapnya. Namun, pada saat berikutnya, mata mereka melotot kaget. Seperti lembu baja yang memasuki air, Ling Han perlahan mendorong ke gunung. Bukan karena tembok gunung telah menjadi air, melainkan Ling Han seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan yang secara brutal dapat mengukir gunung. Pecahan batu dan debu terus menghujani. Ini adalah tanda kekuatan besar Ling Han. Dia telah menghancurkan dinding gunung dengan kekuatan kasarnya. Ini terlalu menakutkan. Dia tidak bergerak cepat sama sekali, dan dia hanya melangkah maju dengan langkah santai. Namun, dia masih berhasil menyebabkan kehancuran yang begitu menakutkan ke gunung. Seberapa eksplosif kekuatannya? Semua orang gemetar saat melihat ini. Mereka secara alami tidak berani menyerang pada saat ini. Lagi pula, menagi akan mencari kematian. Ling Han telah mengaktifkan seni tubuhnya, yang merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh energi partikel void, kekuatan dasar dari dunia kejadian. Bahkan gerakan kecil bisa melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah menabrak gunung. Dia terus melangkah maju dengan langkah santai. Yang lain perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menambang area ini, namun dia dapat dengan mudah berjalan-jalan dengan santai. Disponsori oleh Goda dilihat selengkapnya. Ketika tubuhnya benar-benar menghilang ke gunung, kelompok elit akhirnya menghela nafas lega. Apa yang harus kita lakukan? Mereka bertanya sambil bertukar pandang. Mereka semua bisa melihat keringat dingin di dahi masing-masing. Tidak mungkin kita bisa menghentikan orang ini, jadi sebaiknya kita laporkan masalah ini kepada Master Sekte. Memhem, seseorang segera kembali ke Sekte Bunga Merah untuk menyampaikan informasi ini. Sekte Bunga Merah tidak jauh dari sini, jadi hanya butuh dua hari bagi ketua Sekte-Sekte Bunga Merah untuk muncul di tambang. Meskipun Sekte itu disebut Sekte Bunga Merah, Master Sekte itu sebenarnya bukan seorang wanita. Sebaliknya, itu adalah pria kekar yang memiliki rambut berantakan. Dia juga berterbuka dada. Siapa yang akan membayangkan sekilas bahwa dia adalah orang yang penuh perhitungan dan licik siapa yang akan membayangkan bahwa dia telah memasang jebakan yang membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk menemukannya. Meskipun dia sudah menyadari situasinya, dia masih tercengang ketika melihat gua yang dipahat oleh Linghan. Master Sekte dari Sekte Bunga Merah mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di dinding gunung. Disponsori oleh Livebus Covisimor. Hancur! Sebagian besar dinding gunung langsung berubah menjadi pasir yang jatuh ke lantai. Master Sekte sangat perkasa. Para elit langsung berseru gembira saat melihat ini. Ini sangat meningkatkan moral mereka. Master Sekte dari Sekte Bunga Merah juga tersenyum tipis. Namun, pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun serangannya tampak biasa saja, hanya dia yang tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, menurut bawahannya, orang misterius itu sama sekali tidak melepaskan serangan. Sebaliknya, dia berjalan dengan kepala lebih dulu begitu saja. Meski begitu, dia masih menyebabkan tembok gunung runtuh. Dengan perbandingan seperti itu, Master Sekte segera tahu bahwa kekuatannya jauh lebih rendah. Di mana duplikat bulan Sekte menemukan orang yang begitu tangguh. Pada saat ini, dia memiliki pemikiran untuk meninggalkan tambang ini. Namun, dia juga tidak mau melakukan ini, terutama karena dia sudah merencanakan begitu lama. Terlebih lagi, apakah dia akan menyerah bahkan tanpa melihat wajah lawannya? Paling tidak, dia akan menunggu sampai Ling Han keluar untuk membuat keputusan. Pikiran-pikiran ini berkecamuk di benaknya. Sementara itu, Ling Han terus berjalan santai di sekitar tambang, mencari Divine Metal. Faktanya, seluruh gunung ini terbentuk dari origin metal, dan mengandung sejumlah besar logam mulia tingkat tinggi. Ini seperti yang diharapkan dari dimensi tingkat tinggi. Di alam surgawi, langkah selanjutnya dari Divine Metal adalah Godly Metal. Tidak ada logam transisi lainnya, dan seseorang hanya bisa menempa logam Godly menjadi logam pseudo ilahi. Di sini, bagaimanapun, logam transisi seperti itu ada. Di bawah langit dan bumi yang lebih kuat, logam mulia di sini jauh lebih unggul kualitasnya daripada logam ilahi. Jadi, memang mungkin untuk logam ilahi ada di sini. Divine Metal secara alami berada di Celestial King Tier, sehingga memiliki panjang gelombang tertentu yang sedang dipindai oleh Ling Han. Namun, logam mulia sangat memengaruhi indera ilahi Ling Han, jadi ini sangat membatasi ukuran area yang bisa dia pindai. Kemajuannya tidak cepat, dan gunung itu juga terlalu besar. Siapa yang tahu di mana logam ilahi itu mungkin itu tidak ada sama sekali. Namun, Ling Han tidak terburu-buru saat dia terus maju. Bagaimanapun, ini adalah Divine Metal, sesuatu yang diimpikan oleh semua Raja Surgawi. Jika bisa didapatkan dengan mudah, apakah masih langka dan didambakan sial? Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba menemukan biji hijau sebesar kepalan tangan. Itu jelas luar biasa pada pandangan pertama, dan memancarkan Ki Surgawi yang padat. Mungkin bahkan elit Ascending Origintier tidak akan bisa mendekati biji ini, atau mereka akan langsung dilenyapkan oleh aura kuat yang mengelilinginya. Logam ilahi, Ling Han tercengang. Dia baru saja memikirkan kelangkaan logam ilahi, dan bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, sepotong tiba-tiba muncul di hadapannya. Aku seharusnya senang, kan Ling Han berkata sambil tertawa. Dia mengambil potongan logam ilahi. Dia tidak berencana untuk memberi makan potongan logam ilahi ini ke pedang iblis ilahinya, juga tidak berencana untuk menempanya menjadi senjata. Sebaliknya, dia akan menempanya menjadi alat dewa tata ruang. Tidak, alat surgawi spasial. Dalam hal menempa logam ilahi, kecuali itu adalah yang mulia surgawi, apakah mereka perlu khawatir tentang menghancurkan logam ilahi? Sejak menara hitam menjadi sunyi, Ling Han selalu khawatir tentang bagaimana dia akan melindungi dan menyembunyikan orang-orang di sekitarnya. Ini karena pertempuran yang intens akan merusak alat dewa tata ruang. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat cemas ketika dia bertarung, dan dia sering tidak dapat memusatkan perhatian penuhnya pada pertarungannya. Ini benar-benar bantuan besar. Sambil tersenyum, dia berbalik untuk pergi. Meskipun dia bisa dengan paksa mengukir jalan lain untuk pergi, itu akan menghabiskan energinya, jadi apakah perlu melakukan itu? Setelah beberapa jam, dia keluar dari gua dari jalan yang telah dia buat. Ling Han langsung merasakan gelombang aura yang kuat. Dia tanpa sadar melihat ke atas, hanya untuk melihat Raja Surgawi-surga kedua yang kekar dan berantakan. Tuan Sekte dari Sekte Bunga Merah. Reaksi pertama Ling Han adalah keinginan untuk tertawa. Namun, dia tahu bahwa menertawakan penampilan orang lain adalah tidak sopan, jadi dia dengan paksa menekan keinginan ini. Namun, dia masih tidak bisa tidak mencuri beberapa pandangan ekstra pada Raja Surgawi. Orang lain benar-benar mempermalukan gelar Raja Surgawi. Master Sekte dari Sekte Bunga Merah juga menilai Ling Han. Dia menjadi lebih tercengang. Dia jelas tidak bisa mendeteksi aura regulasi yang kuat di sekitar Ling Han orang ini benar-benar berada di tahap cahaya tersembunyi. Namun, ini tidak mungkin. Pada saat berikutnya, perhatiannya langsung tertuju pada logam ilahi hijau di tangan Ling Han. Kembalikan logam ilahiku. Ling Han tersendat setelah mendengar ini. Kembalikan logam ilahinya. Miliknya, dia tanpa sadar tertawa. Dia sudah ingin tertawa karena perbedaan besar antara penampilan dan gelar Raja Surgawi ini. Dan setelah mendengar ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Oh, apakah namamu tertulis di sana? Tuan Sekte Bunga Merah membungkuh, dan berkata, ini adalah wilayah Sekte Bunga Merah saya, jadi apapun yang Anda dapatkan di sini, semuanya milik Sekte saya. Kamu akan menjadi tidak masuk akal kalau begitu Ling Han berkata dengan suara santai. Itu benar, aku akan menjadi tidak masuk akal. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu Tuan Sekte Bunga Merah membungkuh sebelum melambaikan tangannya, dan berkata, menjadi formasi. Ratusan elit Ascending Origin Tier langsung mulai bergerak. Niat membunuh yang mengerikan mulai terbentuk. Ekspresi puas tanpa sadar menyebar di wajah Tuan Sekte Bunga Merah. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak duduk-duduk dan menunggu Ling Han seperti orang bodoh. Sebaliknya, dia telah membuat banyak persiapan, dengan yang paling kuat adalah formasi pembunuhan ini. Dalam situasi lain, Raja Surgawi mana yang akan berjalan lebih dulu ke dalam formasi seperti itu. Namun, siapa yang bisa disalahkan Ling Han karena membiarkan orang lain membuat jebakan untuk dirinya sendiri Ling Han telah memberikan kesempatan kepada Raja Surgawi lainnya untuk dengan santai mengatur formasi ini. Itu juga karena lawannya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Niat membunuh muncul di mata Ling Han. Oh, kamu ingin membunuhku sekarang. Disponsori oleh Samsung lihat selengkapnya. Itu benar. Master Sekte dari Sekte Bunga Merah menjawab dengan suara sedih. Raja Surgawi sangat berharga, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Dia tidak pernah berencana untuk hanya mendapatkan potongan logam ilahi itu. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Memang, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pergi. Suara mendesing. Semburan cahaya pedang menyapu, pancarannya menerangi langit. Sebelum Master Sekte Bunga Merah bahkan bisa menyelesaikan kalimat matilah, kepalanya telah dikeluarkan dari tubuhnya oleh tebasan ganas. Peng, disponsori oleh Expedia lihat selengkapnya. Darah Raja Surgawi menyembur ke udara, memicu kesedihan surga dan bumi. Hujan darah turun dengan deras. Ling Han menyarungkan pedangnya. Dengan kekuatannya saat ini, dan dengan kekuatan pedang iblis ilahi, akankah membunuh Raja Surgawi Surga Kedua menjadi tugas yang sulit? Elit lain dari Sekte Bunga Merah masih mempertahankan formasi pembunuhan. Namun, dalam sekejap mata, Master Sekte mereka telah terbunuh. Hal ini membuat mereka sok dan tidak percaya. Mereka tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan. Pada saat ini, hawa dingin mencengkeram tubuh mereka. Haruskah mereka terus menyalurkan formasi pembunuhan? Benar-benar lelucon. Bahkan Master Sekte mereka telah dibunuh secara insta, jadi apa gunanya formasi pembunuhan ini mungkinkah itu mengalahkan lawan mereka? Karena mereka masih belum menyerang Ling Han, yang memberi mereka kesempatan untuk penangguhan hukuman, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera berhenti dan menyerah. Semua elit berlutut, tidak berani bergerak satu inci pun. Disponsori oleh Usasi Mor, Ling Han mengalihkan pandangannya ke mereka. Namun, dia tidak membantai mereka. Dia tidak punya waktu untuk ini. Dia berbalik dan melangkah pergi. Setelah tiba di beberapa kota, dia membayar sejumlah uang untuk membeli beberapa informasi, menanyakan di mana dia bisa mencium di fine metal. Lagi pula, bagaimana api biasa bisa melelekan logam ilahi dia harus menemukan tempat yang memiliki origin flames yang mengamuk. Banyak orang menganggapnya bodoh, namun tawarannya dalam jumlah besar secara alami akan menarik beberapa orang yang berpengetahuan. Pada akhirnya, dia masih berhasil mengumpulkan beberapa informasi. Dia berangkat, menghabiskan satu tahun bepergian ke gunung berapi yang sudah lama berhenti meletus. Api bumi di sini sangat menakutkan, dan itu pasti cukup kuat untuk mencium logam ilahi. Peraturan api yang begitu kuat, kata Ling Han sambil mengangguk. Tidak heran di fine metal bisa dilebur di sini. Jika seseorang menyelam ke dalam api bumi, mereka akan dimurnikan menjadi debu bahkan jika mereka adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han tidak membuang waktu, dan dia segera mulai memperbaiki logam ilahi. Ini hanya bilet mentah yang mengandung banyak kotoran. Karena itu, dia perlu memurnikannya sebelum dia bisa memalsukannya menjadi alat surgawi spasial. Jika tidak, kekuatannya akan terpengaruh. Disponsori oleh Ferryzone lihat selengkapnya. Dia tiba di sebelah kawah gunung berapi. Menggunakan kekuatannya yang luar biasa, dia kemudian mengekstraksi api bumi untuk mencium logam ilahi. Ini adalah proses yang lambat. Meskipun api bumi sangat dahsyat, bagaimanapun juga, divine metal adalah divine metal. Bagaimana itu bisa disempurnakan dengan begitu mudah? Saat Ling Han melihat api bumi yang membakar yang menari dengan simbol, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk melompat dan mengekstrak kekuatannya yang luar biasa untuk meredam tubuhnya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekan keinginan ini. Lagi pula, dia bukan divine metal. Yang terakhir tidak bisa dihancurkan, jadi itu hanya akan berubah bentuk ketika dibakar oleh api yang mengamuk. Namun, jika Ling Han disempurnakan, dia akan benar-benar terbunuh. Suhu di sini terlalu tinggi, jadi meskipun fisik Ling Han bisa menahannya, wanita lain tidak bisa. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka tetap berada di dalam alat dewa tata ruang. Ini karena alat dewa tata ruang akan langsung meleleh jika mendekati api. Jadi, mereka semua tinggal di luar. Ling Han menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyempurnakan logam ilahi, tetapi dia masih akan menemukan waktu untuk dihabiskan bersama para wanita setiap beberapa hari. Lagi pula, ini adalah tempat yang asing, jadi dia harus lebih berhati-hati. Dia memulihkan fisiknya terlebih dahulu, setelah itu dia mengaktifkan peraturan waktu untuk mempercepat waktu untuk dirinya sendiri. Ini memungkinkan dia untuk memperbaiki logam ilahi lebih cepat dari sebelumnya. Seratus tahun berlalu, dan senyum akhirnya menyebar di wajah Ling Han. Dia akhirnya berhasil memurnikan logam ilahi. Itu sedikit lebih kecil dari kepalan tangan, dan dia telah menempanya menjadi bentuk kotak kecil. Sementara itu, dia telah menyegel peraturan ruang di dalamnya, menciptakan dunia kecil. Dunia kecil ini tidak besar, dan ini karena Ling Han masih jauh dari memulihkan pemahaman penuhnya atas peraturan ruang angkasa. Kekuatan severing mundanetier miliknya secara alami terbatas. Namun, hal yang luar biasa tentang divine metal adalah kelenturannya. Selama tingkat kultifasinya meningkat, dia secara alami dapat terus memperluas ruang di dalam alat surgawi tata ruang. Ling Han meninggalkan gunung berapi, menempatkan semua wanita ke dalam alat surgawi tata ruang. Dia kemudian memasukkannya sendiri. Dia masih perlu mengubah dunia ini menjadi dunia yang layak huni. Saat ini, itu jarang dan kosong. Ling Han memindahkan banyak gunung dan dataran ke dalamnya, dan dia juga menciptakan beberapa sungai dan danau. Seperti sekarang, dia belum mempertimbangkan untuk menambahkan laut. Bagaimanapun, dunia ini masih terlalu kecil. Dia juga tidak perlu secara khusus menanam pohon dan bunga, karena gunung dan dataran yang dia tempatkan di dalamnya sudah penuh dengan vegetasi. Tentu saja, ada juga banyak binatang dan serangga. Menggunakan kekuatannya yang luar biasa, Ling Han juga menciptakan matahari, bulan, dan beberapa bintang, memberi dunia ini siklus siang dan malam. Dia sangat puas dengan hasil karyanya sendiri. Meskipun dunia masih belum sempurna, ia memiliki potensi besar dan kemungkinan tak terbatas. Di masa depan, dia bisa mengubahnya sesuka hatinya. Selain itu, ini adalah alat berharga yang benar-benar miliknya. Dia tidak perlu khawatir akan mengkhianatinya seperti yang dimiliki menara hitam. Sudah waktunya untuk menuju ke Akademi Bela Diri Paramon dunia. Saat Ling Han bepergian, dia tidak lupa untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Setelah seratus tahun di gunung berapi, dia akhirnya mencapai di Fiding Saltier. Namun, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin lambat kemajuannya secara alami. Meskipun dia adalah Raja Surgawi, peraturan di alam ini berbeda dan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana kemajuannya bisa cepat? Jika saya ingin kembali ke tingkat Raja Surgawi, itu akan memakan waktu setidaknya 10 ribu tahun lagi, kan? Ling Han menyadari bahwa bahkan ini mungkin masih merupakan perkiraan yang optimis. Namun, seseorang secara alami harus tetap optimis. Setelah bepergian selama 7 tahun, Ling Han akhirnya tiba di dekat Akademi Bela Diri Paramon dunia. Flaming Frost Realm adalah dimensi Transcendent, dan itu juga merupakan dimensi paling kuat di seluruh Genesis World. Daratannya juga sangat besar, dan setidaknya 100 kali lebih besar dari alam Surgawi. Faktanya, ini hanyalah perkiraan berdasarkan informasi yang dimiliki Ling Han saat ini. Pada kenyataannya, itu berpotensi lebih besar dari ini. Akademi Bela Diri Paramon dunia terletak di atas gunung tanpa batas. Saat ini, Ling Han berada di sebuah desa kecil di kaki gunung tanpa batas, memikirkan bagaimana dia harus memasuki Akademi. Memang, dia berkenalan dengan Yang Mulia Zhou Heng. Namun, apakah Yang Mulia Surgawi ini tidak sibuk bisakah dia mengunjunginya sesuka hatinya? Selain itu, Ling Han juga tidak suka mengganggu orang lain. Dia memang terlambat karena urusannya sendiri. Karena itu, dia ingin menyelesaikan ini sendiri. Jika Akademi Bela Diri masih merekrut, dia akan masuk dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kultivasinya tampak rendah pada saat ini, seberapa kuat seni tubuhnya sangat mungkin baginya untuk memasuki Akademi Bela Diri berdasarkan fakta ini saja. Dia menyesap anggur di sebuah kedai minuman. Terlepas dari dimensinya, tempat seperti ini selalu yang terbaik untuk mengumpulkan informasi. Saudaraku, mari kita berbagi meja. Ling Han mendongak, hanya untuk melihat dua pria berdiri di samping mejanya. Mereka berdua masih sangat muda, namun mereka telah mencapai Ascending Origintier. Mereka cukup kuat. Salah satu dari mereka mengenakan pedang di pinggangnya, dan dia tersenyum ketika dia berkata, Kedai ini penuh, jadi tidak apa-apa jika kita duduk di sini sebagai pembayaran, kami akan membawa Anda ke Akademi Bela Diri Paramon Dunia untuk melihatnya. Bagaimana kedengarannya? Sebelum Ling Han bahkan bisa menjawab, mereka berdua sudah duduk. Mereka kemudian mulai menikmati pembicaraan yang keras dan kosong, bertingkah sangat akrab dengan Ling Han. Salah satunya disebut Su Qiang, dan yang lainnya disebut Tang Chi. Mereka berdua berencana untuk pergi ke Akademi Bela Diri Paramon Dunia untuk menjadi pengikut para murid di sana. Meskipun mereka hanya akan menjadi bawahan, yang mana dari murid Akademi yang bukan merupakan keajaiban tertinggi dari sebuah kerajaan dengan demikian, menjadi pengikut mereka juga akan membawa manfaat besar. Tentu saja, menjadi pengikut mereka juga sangat sulit dan kompetitif. Kakak Ling, kultifasimu terlalu lemah. Tidak ada murid yang mau menerimamu sebagai pengikut mereka, kata Tang Chi dengan ekspresi serius. Dia berpikir bahwa Ling Han sama dengan mereka. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak berencana untuk menjadi pengikut siapapun. Ini adalah kebenaran. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjadi pengikut siapapun. Sebaliknya, dia ingin menjadi murid yang tepat. Namun, Su Qiang dan Tang Chi secara alami tidak akan memikirkan hal ini. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa Ling Han adalah orang yang sadar diri yang tahu bahwa dia terlalu lemah untuk menjadi pengikut. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang ramah dan jujur. Setelah beberapa cangkir alkohol, mereka menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka pasti akan membiarkan Ling Han melihat dunia. Saudaraku, apakah kamu bisa menjadi pengikut atau tidak hanyalah masalah kecil? Pasar telah terbentuk di sini, dan ada hal-hal aneh dan aneh yang dijual setiap hari, kata Su Qiang. Jika Anda cukup beruntung untuk menemukan permata, Anda akan membuatnya kaya. Ling Han tersenyum, dan berkata, Oh, kalau begitu aku harus melihatnya. Tentu saja, Anda harus menyadari bahwa bahkan para murid akademi pergi ke pasar dari waktu ke waktu. Jika kita cukup beruntung, kita bahkan mungkin disukai oleh salah satu dari mereka. Pada saat itu, bukankah kita akan terbang ke langit? Tang Chi berkata dengan penuh semangat. Disponsori oleh Samsung lihat selengkapnya. Setelah selesai makan, mereka segera berangkat ke pasar. Itu tidak lama sebelum mereka tiba. Benar saja, tempat ini adalah lautan manusia. Padahal, tempat ini hanyalah hamparan tanah kosong. Namun, banyak stand dan stand yang telah didirikan, dan mereka lebih berbaris dengan rapi dan teratur. Setiap baris tegakan berukuran panjang ratusan meter, dan setidaknya ada beberapa ratus baris secara total. Berapa banyak berdiri dan berapa banyak orang yang ada di sana. Setiap stand penuh sesak dengan beberapa orang yang melihat-lihat barang. Pertukaran di sini sebagian besar diselesaikan menggunakan star seton. Namun, jika seseorang tidak memiliki cukup batu bintang, mereka juga dapat menggunakan barang lain untuk membayar. Tentu saja, ini selama kedua belah pihak setuju. Dengan kultifasi linghan saat ini satu, dia bisa menjatuhkan benda angkasa dengan satu pukulan. Dengan demikian, dia masih memiliki beberapa batu bintang, meskipun tidak terlalu banyak. Namun, saat menyempurnakan logam ilahi di gunung berapi, dia telah mengambil beberapa kristal elemen api yang sangat berharga bagi para pembudidaya yang mempraktikkan dao api besar. Dia berkeliaran dengan Tang Chi dan Su Qiang, melihat melalui tribun. Tang Chi dan Su Qiang sudah membeli beberapa barang, namun linghan masih dengan tangan kosong. Disponsori oleh Expedia lihat selengkapnya. Ini bukan karena barang-barang di sini kualitasnya lebih rendah. Sebaliknya, itu karena tingkat kultifasi linghan terlalu tinggi. Dengan demikian, dia secara alami tidak terlalu peduli dengan harta biasa. Hanya hal-hal seperti divine metal yang bisa menarik perhatiannya. Ada obat-obatan surgawi yang dijual di sini, namun tidak ada satupun yang mencapai tingkat raja surgawi. Lagi pula, siapa yang akan menjual barang berharga seperti itu di sini? Linghan sedikit kecewa. Namun, dia segera menerima kenyataan ini. Jika barang berharga begitu mudah ditemukan, apakah masih diserahkan kepadanya untuk dibeli? Dengan pemikiran ini, dia segera merasa nyaman. Namun, setelah berjalan-jalan selama 10 hari, dia masih benar-benar tangan kosong. Tepat pada saat ini, keributan tiba-tiba meletus di kejauhan. Apa itu apa yang sedang terjadi? Tang Chi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berdiri di ujung jari kakinya untuk mengintip ke kejauhan. Disponsori oleh Blue Apron lihat selengkapnya. Hanya setelah beberapa saat mereka mengetahui bahwa seorang murid akademi telah datang. Karena inilah keributan meletus. Banyak orang bergegas untuk berteman dengan mereka, mencoba memenangkan persetujuan mereka dan menjadi pengikut mereka. Ini doka, kata Tang Chi. Saya pikir dia datang dari alam tentara hancur 9 juta tahun yang lalu. Dia seorang raja tingkat, dan saya mendengar bahwa dia maju ke surga kedua belum lama ini. Itu adalah raja surgawi. Cek! Cek! Su Kiang memasang ekspresi iri. Baik dia dan Tang Chi hanyalah raja tingkat, jadi akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi raja surgawi. Terlebih lagi, jika bukan karena fakta bahwa ini adalah dimensi transcendent, sangat tidak mungkin bagi tingkat raja untuk menjadi raja surgawi hanya berdasarkan usaha mereka sendiri. Saat doka berjalan, dia terus membuat keributan di antara orang-orang di sekitarnya. Mereka semua mengungkapkan keinginan mereka, dan beberapa pemilik stand bahkan mengizinkannya untuk memilih beberapa barang mereka secara gratis. Namun, doka tidak mengambil barang mereka. Dia adalah raja surgawi, jadi sangat sedikit hal yang bisa menarik perhatiannya. Ling Han menarik pandangannya. Tidak perlu baginya untuk peduli dengan tingkat raja yang sangat sedikit. Dia terus memindai barang-barang itu. Setelah tiba di stand berikutnya, dia mengistirahatkan pandangannya pada sebuah kuali. Disponsori oleh Walmart terlihat selengkapnya. Kuali ini sangat tua dan rusak, dan lebih tertutup debu. Jika dilempar ke jalan, kemungkinan besar tidak ada yang akan mengambilnya. Ling Han tidak melihat sesuatu yang aneh tentang kuali ini. Sebaliknya, dia hanya terkejut bahwa itu telah diletakkan di sini untuk dijual. Itu bukan kuali yang benar-benar pecah, kan? Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Pemilik stand adalah seorang pria parubaya, dan dia hanya melirik Ling Han tanpa menghentikannya. Dia berkata, saya menemukan kuali ini di sebuah makam kuno. Ini sangat kokoh. Ling Han tersenyum, dan berkata, kalau begitu, bisakah aku memukulnya dengan keras? Tentu, kata pria parubaya itu dengan anggukan. Ukul sekeras yang kamu mau. Jika Anda benar-benar berhasil memecahkannya, saya tidak akan meminta kompensasi. Baiklah kalau begitu, kata Ling Han sambil mengangguk. Dia kemudian memukul kuali. Terdengar bunyi gedebuk, namun kuali itu tidak bergetar sama sekali. Menarik, Ling Han bisa merasakan bahwa kuali ini tidak ditempa dari logam ilahi. Lagipula, Divine Metal memiliki aura aneh yang mirip dengan Raja Surgawi. Namun, kuali ini tampak kusam dan tak bernyawa, sama sekali tidak memiliki aura logam ilahi yang hidup dan mulia. Bagaimanapun, hanya kekokohannya saja yang merupakan tanda sifatnya yang luar biasa. Bisakah saya menggunakan ini sebagai kuali penyempurnaan pil? Ling Han merenungkan ini. Kuali penyempurnaan pil harus kokoh dan kebal terhadap api. Tepat ketika dia akan berbicara, keributan tiba-tiba meletus lagi di depan mereka. Mereka sudah mulai berkelahi. Tang Chi berseru kegirangan. Ini Doka dan Yang Zixuan. Sepertinya mereka berdua mengarahkan pandangan mereka pada barang kuno, namun tidak ada pihak yang mau menyerah pada yang lain. Pada akhirnya, mereka mulai berkelahi. Terkesiap. Yang Zixuan. Su Qiang berkata dengan napas yang tajam. Yang Zixuan apakah dia juga seorang murid Ling Han bertanya dengan santai? Tidak. Tidak, tidak. Dia bukan murid. Dia hanya pengikut. Tang Chi menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Dia memasang ekspresi serius. Hanya seorang pengikut apa yang begitu mengesankan tentang itu. Dia adalah pengikut Lord Heavenborn. Su Qiang menambahkan. Baik nada dan ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Hati Ling Han tanpa sadar tersentak. Surgawi. Yang Zixuan sendiri adalah Raja Surgawi, dan dia lebih dari Raja Surgawi Surga Kedua. Tidak peduli di mana dia berada, apakah dia tidak akan menjadi individu yang terkenal namun, dia masih bersedia menjadi pengikut Lord Heavenborn, kata Tang Chi, menimpali di mana Su Qiang tinggalkan. Kamu pasti tidak bisa meremehkan Yang Zixuan. Tentu saja, Lord Heavenborn secara alami bahkan lebih menakutkan daripada dia. Dia sebenarnya bisa mendapatkan Raja Surgawi sebagai pengikut setia. Si Qiang berkata dengan kagum. Memang, Raja Surgawi akan menjadi elit perkasa kemanapun mereka pergi. Namun, orang ini sebenarnya bersedia menjadi pengikut seseorang. Ini jelas merupakan berita besar yang semakin menyoroti kekuatan aneh dari Heavenborn. Saya menuju untuk menyaksikan pertempuran, kata pemilik Stan, merebut kuali kembali dari Ling Han. Dia kemudian menempatkan semua barangnya ke dalam alat Dewa Tata Ruang sebelum segera melangkah maju. Karena ini masalahnya, Ling Han juga pergi bersama yang lain untuk melihat sekilas pertempuran. 2510 Polo Polo